Su Fang tidak peduli siapa Wang Wen Chun. Mereka sudah membantunya, jadi sudah waktunya untuk pergi. Yang Chan dan Zhang Ruoyun mengikuti wanita parubaya itu keluar gua. Tiba-tiba, sesosok mayat jatuh dari atas dan berubah menjadi tulang putih saat jatuh ke dalam mata air roh. It was a yang sol realem course. Mungkinkah air roh di mata air roh begitu menakutkan? Wanita parubaya itu juga kaget. Saat mata air roh meletus, itu akan menghasilkan suhu tinggi yang dapat melelehkan artefak sihir kelas menengah. Ini dapat melukai serius ahli alam jiwa yang manapun. Air roh semacam ini hanya dapat dikumpulkan dari atas. Haha, gadis kecil dari sekte abadi kembar masih ingin keluar. Kempatnya mengambil kesempatan untuk terbang. Saat mereka hendak terbang, beberapa sosok iblis menyerang mereka. Boneka. Wanita parubaya itu layak disebut ahli dari sekte abadi kembar. Toko iblis di sekelilingnya semuanya adalah ahli yang sol realem. Dua boneka lagi muncul dari tubuhnya. Bang bang bang. Ini setara dengan memiliki dua ahli yang sol realem sebagai pembantu. Menambah kekuatan wanita parubaya itu, dia melesat ke arah sosok iblis di depannya dan mundur dalam waktu yang dibutuhkan percikan api untuk terbang dari sepotong batu api. Kamu menginginkan yang tua. Kami ingin dua anak muda sebagai budak. Haha, teknik budidaya ganda dari sekte abadi kembar sangat mendalam dan tak terduga. Ini akan sangat membantu kami para pembudidaya iblis. Kalau begitu sudah beres, aku suka yang lebih tua. Semakin tua, semakin menarik. Beberapa penggarap iblis lainnya menyerang dan mengepung mereka. Pedang diok dingin ki. Wanita parubaya itu melindungi mereka bertiga dan mengeluarkan pedang terbang. Itu adalah artefak sihir tingkat tinggi yang cukup bagus yang memancarkan frigit ki. Dengan bantuan dua boneka yang sol realem, dia mengaktifkan pedang terbang bersama-sama. Kekuatan orang tua ini cukup bagus. Seorang ahli alam jiwa yang dapat mengendalikan dua boneka alam jiwa yang tidak mudah bagi kultifator biasa untuk mengendalikan satu boneka. Dia mungkin menggunakan teknik kultifasi ganda untuk mengendalikan dua boneka yang sol realem. Hati-hati, pedang diok dinginnya menghalangi kita. Para ahli dao iblis mengepung mereka, tetapi di bawah kendali pedang terbang wanita parubaya dan kekuatan gabungan dari dua boneka yang sol, pedang ki yang sangat indah segera meledak. Pedang ki meledak seperti pedang ki dalam jumlah besar yang terbentuk dari batu diok. Dia pasti menggabungkan kemampuan ilahi tipe bumi. Pedang diok dingin ki berubah menjadi kemampuan ilahi dan membentuk domain pedang 30 meter yang menghalangi para penggarap iblis untuk masuk. Sidik tangan tulang setan. Jika dia ingin pergi seperti ini, para master jalur iblis secara alami tidak akan menyerah. Mereka bergabung dan melayang di luar domain pedang. Asap hitam dalam jumlah tak berujung muncul, langsung berubah menjadi jejak telapak tangan yang memenuhi langit. Kerangka energi iblis tiba-tiba terbentuk, menekan domain pedang. Berengsek. Domain pedang tidak dapat meningkat lebih jauh, dan auranya terus menghilang. Wanita parubaya itu ditekan hingga dia tidak bisa bernapas. Meskipun dia sangat marah, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Adik junior, bantu guru. Saat itulah Yan Chan dan Zhang Ruoyun, yang dilindungi, bereaksi. Dalam ilusi berbahaya seperti ini, mereka tidak bisa selalu hidup di bawah perlindungan tuannya. Kedua wanita itu memanggil harta sihir mereka, yang juga merupakan dua pedang terbang. Pedangnya bergetar, dan pola roh bersinar. Pedang terbang itu tampak menjadi hidup, dan kemudian meledak dengan pedang ki yang menakjubkan. Ruoyun. Wanita parubaya itu tiba-tiba menatap Zhang Ruoyun, seorang kultifator tingkat panjang umur satu biasa. Guru membutuhkan kekuatan khususmu untuk mendukungku. Ruoyun, lepaskan sekarang. Sufang hendak menyerang dan membunuh untuk keluar dari tempat ini, tapi dia tidak mengerti mengapa wanita parubaya yang kuat itu begitu tertarik pada Zhang Ruoyun. Meskipun kekuatan Zhang Ruoyun sangat mencengangkan, dan dia memiliki kekuatan abadi di tingkat panjang umur satu, masih mustahil baginya untuk bertarung melawan pembangkit tenaga listrik alam jiwa yang saat ini. Tapi dia salah. Zhang Ruoyun mengatupkan kedua tangannya, dan kekuatan kekerasan keluar dari sela alisnya. Seolah-olah ia ingin mengoyak materi apapun dan bahkan udara. Aura semacam ini memberi orang perasaan kesengsaraan surgawi yang melanda dunia. Bagaimana dia bisa menjadi umur panjang level satu? Bagaimana dia bisa memiliki kekuatan seperti itu? Su Fang kaget, seolah dia tidak mengenal Zhang Ruoyun sama sekali. Apakah dia masih gadis pemalu dari sebelumnya? Yang Chan mundur dan tidak mengganggu wanita parubaya dan Zhang Ruoyun. Saat dia melihat Su Fangda, dia terkejut dan penasaran. Kamu tidak perlu terlalu kaget, karena kakak muda terlahir dengan kekuatan yang tidak dapat dibayangkan oleh orang biasa. Saya ingat hari itu adalah anomali langit dan bumi kedua, dan matahari ketiga baru saja terbit. Guru dan saya lewat di dekat sebuah kota, dan seekor goblin besar menyapu seluruh kota. Hampir seluruh manusia dibantai, dan ketika kami bertemu dengan suster junior, sayangnya ibunya telah meninggal dunia. Saya mendengar dari guru bahwa kakak senior dilahirkan pada masa anomali langit dan bumi, jadi dia pasti telah menyerap kekuatan aneh yang ditimbulkan oleh anomali langit dan bumi. Lahir pada anomali langit dan bumi. Benar, Li Haoji. Bukankah Li Haoji juga lahir pada anomali langit dan bumi yang pertama? Dia juga memiliki bakat luar biasa dan kecepatan kultivasi yang luar biasa. Dia langsung teringat pada Li Haoji, dan menyadari bahwa dia dan Zhang Ruoyun memiliki pengalaman yang sama dan memiliki bakat menakutkan yang sama. Mungkinkah karena dua matahari di langit? Mungkinkah anomali langit dan bumi tidak hanya mengubah nasib Big Goblin, tapi juga nasib manusia? Bang! Setelah menyerap energi khusus Zhang Ruoyun, kendali wanita parubaya terhadap domain pedang telah meningkat sepuluh kali lipat. Itu berubah menjadi kekuatan dahsyat yang menghilangkan energi seperti tulang jamur yang menekan mereka. Energi seperti tulang jamur benar-benar hancur, dan beberapa ahli demonik dao dikirim terbang. Jimat teleportasi instan Wanita parubaya itu menghancurkan jimat teleportasi instan, dan kekuatan isap yang menakjubkan langsung menyelimuti mereka berempat. Siapa? Siapa? Mereka tidak tahu bahwa bayangan hitam muncul secara misterius dari kabut di mata air roh. Itu adalah bayangan iblis yang sangat besar. Tidak hanya menyerang ahli demonik dao yang dikirim terbang oleh domain pedang, tetapi juga menyerang empat orang yang baru saja memasuki jimat teleportasi instan. Fiuh! Kekuatan bayangan iblis itu luar biasa dan tiba-tiba menyerang. Kekuatan jimat teleportasi instan telah diaktifkan, dan empat orang yang tersembunyi di dalamnya mulai menghilang. Namun, semuanya dilenyapkan oleh energi bayangan iblis. Ho ho ho! Keempat orang itu dikirim terbang sejauh 30 meter. Wanita parubaya itu batuk darah dan melihat ke arah bayangan iblis. Goblin besar yang tercelah. Ia bersembunyi di bawah mata air roh dan menggunakan mata air roh untuk datang dan pergi sesuka hatinya, khususnya memburu manusia untuk dimakan. Kecepatannya luar biasa. Goblin besar ini tidak sederhana. Ia hidup di bawah mata air roh. Jika saya bisa mengendalikannya, bukankah saya bisa mengumpulkan air roh dalam jumlah besar untuk saya? Su Fang tidak kaget atau takut. Sebaliknya, dia senang dan bersemangat. Dengan Big Goblin ini, dia bisa langsung menggunakan Big Goblin untuk mendapatkan air roh di mata air roh. Manusia takut dengan suhu tinggi di dalam mata air roh, tapi goblin besar tidak. Hentikan Big Goblin. Paksa dia masuk ke dalam mata air roh. Bayangan iblis itu menyerang sekali lagi. Kecepatannya adalah keunggulannya, dan ia telah menyergap kelompok itu sebelumnya. Tiba-tiba, ia menyerang salah satu ahli yang nascen realem demonik dao. Tingkat budidaya ahli yang nascen realem itu hanya pada tahap ketiga. Pada akhirnya, bayangan iblis itu mengeluarkan lidah berdarah yang sekuat baja dan langsung melilit ahli dao iblis. Lidah berdarah itu sangat beracun, menyebabkan ahli dao iblis berjuang untuk beberapa saat sebelum dia kehilangan kesadaran dan ditangkap oleh lidah berdarah itu. Dengan pef, bayangan iblis itu merobek mayat ahli dao iblis dan merebut inti emas di dalamnya. Guyuran, Pakar demonik dao tidak lagi peduli pada Sufang dan yang lainnya karena mereka semua berurusan dengan bayangan iblis. Adapun mereka berempat, mereka harus memanfaatkan kesempatan ini untuk meninggalkan jurang mata air roh. Senior, aku akan pergi sekarang. Ketika mereka tiba di langit di atas pegunungan, Sufang tiba-tiba melintas, meninggalkan sebuah kalimat sebelum menghilang. Orang ini. Itu sangat tiba-tiba sehingga Yan Chan tidak menduganya. Orang ini sungguh tak terduga. Sepertinya dia adalah sosok terkenal dari generasi muda sekte penyegel surgawi. Wanita parubaya itu memandang mereka dengan penuh arti dan kemudian terbang ke langit. Ini buruk. Yan Chan diam-diam menatap Zhang Ruoyun. Zhang Ruoyun bingung. Apa? Aku lupa menanyakan namanya. Orang seperti itu, murid panjang umur, begitu tak terduga dan begitu jujur. Kakak senior, apa yang kamu katakan? Maksud saya, karena kita telah menerima bantuannya, kita harus mencari kesempatan untuk membalasnya di masa depan. Saya hanya ingin mengetahui latar belakangnya agar saya dapat membalasnya di masa depan. Dia pasti seorang jenius dari sekte penyegel surgawi. Dia berada di alam panjang umur dan sangat kuat. Selama kita bertanya kepada para penggarap sekte penyegel surgawi, akan mudah untuk mengetahui namanya. Kakak senior, ayo cepat kejar setelah tuan. Oke, ayo pergi. Yan Chan dengan enggan melihat ke langit tempat Sufang menghilang. Pada saat itu, tubuh dan pikirannya seakan melayang. Faktanya, bahkan Zhang Ruoyun diam-diam melihat ke arah menghilangnya Sufang. Sufang sepertinya sudah pergi, tapi dia kembali ke lembah pedang soliter di tengah jalan. Pada saat itu, dia telah mencapai kedalaman jurang bumi. Ketika dia melihat kabut yang meninggi dari jauh, dia ingin menangkap Big Goblin dan mendapatkan air spiritual. Namun, ketika dia mendekati kabut itu, kabut itu mulai menghilang. Seharusnya air spiritual sudah berhenti mengalir keluar. Lebih dari sepuluh ahli dimendau terbang karena malu. Suara mendesing. Sesosok dengan cepat terbang ke jurang bumi mata air spiritual. Tidak peduli siapa Sufang, dia pasti ingin mendapatkan air spiritual. Namun, jika mata air spiritual tidak lagi memancar keluar, maka air spiritual tersebut akan berada di kedalaman mata air spiritual tersebut. Ada Goblin besar yang menjaganya, sehingga para penggarap tidak bisa memasuki ruang mata air spiritual. Namun, kali ini Sufang salah. Ketika dia sampai di pintu masuk mata air spiritual, dia melihat sesosok tubuh memancarkan aura berdarah, dengan sengaja menarik Goblin besar untuk muncul di pintu masuk mata air spiritual. Selanjutnya, dia melihat orang ini berpakaian hitam, dan auranya sangat familiar. Li Haoji. Itu kamu. Orang berpakaian hitam itu tiba-tiba berbalik, sangat terkejut. Mengapa kamu di sini? Sufang sangat terkejut dan memasuki mata air spiritual. Li Haoji tidak waspada terhadap Sufang, dan dia dengan tenang menjawab, Selama sepuluh tahun terakhir, saya telah berkultivasi di tanah ekstra teritorial, mencari semua jenis monster dan harta spiritual. Belum lama ini, saya mengetahui bahwa ada mata air spiritual di sini, dan ada Goblin besar yang menjaganya. Saya datang untuk melihat apakah saya bisa menekan Goblin besar. Jangan bilang Anda ingin menekannya juga. Tujuan kami sama. Kami menginginkan Big Goblin, tetapi kami juga menginginkan air spiritual di mata air spiritual di bawah kami. Suhu mata air spiritual sangat tinggi. Hanya dengan menekan Big Goblin dan mengendalikan Big Goblin untuk merebut spiritual air untuk kita. Sebelumnya, saya melihat kecepatan Big Goblin, dan itu sangat mengejutkan. Pembudidaya yang soal biasa bukanlah tandingannya. Karena tujuan kita sama, mengapa kita tidak bekerja sama untuk menekan Big Goblin dan kemudian merebut air spiritual? Li Haoji menyarankan. Sufang tersenyum dan berkata, saya tidak bisa meminta lebih. Momong-momong, saya melihat monyet iblis yang tertindas di pasar bawah tanah beberapa waktu lalu. Itu pasti perbuatan Anda, bukan? Tanah ekstra teritorial setara dengan tempat latihanku. Aku berlatih sepanjang tahun dan menggunakan metode ini untuk menukar sumber daya. Aku sangat penasaran bagaimana kamu berhasil menekan begitu banyak goblin besar. Yang terakhir juga penasaran. Saya mengandalkan harta Dharma. Tanpanya, saya tidak akan mampu menekan Big Goblin. Ayo turun dan tangani Big Goblin. Jika kita bekerja sama, itu pasti akan muncul. Sufang dengan berani melintas ke pintu masuk mata air spiritual. Aku punya ide yang sama. Dua tinju bukanlah tandingan empat tangan. Jika kita bekerja sama, tidak ada Big Goblin yang bisa melarikan diri. Li Hao Ji dengan senang hati menyetujuinya, dan mereka berdua melompat turun dari pintu masuk mata air spiritual. Setelah memasuki mata air spiritual, mereka tiba di ruang lain. Suhunya sungguh mengejutkan, dan seluruh tubuh mereka berkeringat. Mereka akan matang karena suhu tinggi, dan mereka segera mengaktifkan pertahanannya agar merasa lebih baik. K.K. Mungkin karena Li Hao Ji telah melepaskan kidarahnya sebelumnya, atau karena iblis besar di bawah memiliki indera yang menakjubkan, namun sosok iblis hitam yang familiar itu terbang keluar dari kedalaman air roh yang mendidih beberapa ratus kaki di bawah. Tidak diketahui apakah itu karena Li Hao Ji telah melepaskan kidarahnya sebelumnya, atau karena iblis besar di bawah memiliki indera yang menakjubkan, namun sosok iblis hitam yang familiar itu terbang keluar dari kedalaman air roh yang mendidih. Keduanya menatap Big Goblin pada saat bersamaan. Sufang tertawa dan berkata, itu datang pada waktu yang tepat, Saudara Li. Kamu tidak perlu bekerja terlalu keras untuk menemukannya. Itu datang kepada kami dengan sendirinya. Namun, aku masih harus mengandalkanmu untuk menanganinya. Dengan itu, harta dharmaku rusak, dan aku tidak bisa sering menggunakannya. Kali ini, aku akan melakukan yang terbaik untuk membantumu menekan iblis itu. 302. Rantai penundukkan iblis. Li Hao Ji tidak keberatan setelah mendengar ini. Melihat iblis hitam itu semakin dekat, Li Hao Ji dengan tegas bergerak dan melemparkan rantai yang terbakar. Selamat tinggal, selamat tinggal, selamat tinggal. Goblin besar merasakan ancaman dari rantai yang terbakar dan mengeluarkan aura iblisnya untuk melepaskan rantai tersebut. Sebagian rantainya juga putus. Jelas sekali bahwa kekuatan Big Goblin berada di atas kekuatan Li Hao Ji. Jika bukan karena kemampuan Demon Catcher untuk menahan kekuatannya, Big Goblin akan membunuh Li Hao Ji. Pada saat itu, Yao Agung juga telah menampakkan wujud aslinya. Bentuknya seperti kadal, dengan panjang tubuh tiga sang. Berbeda dengan Yao Agung lainnya yang sebesar gunung. Seluruh tubuhnya berwarna hitam dan berwajah bayi. Kamu adalah penangkap setan. Iblis itu berbicara dan menatap Li Hao Ji dengan matanya yang basah. Li Hao Ji dengan dingin berkata, Jika kamu tidak menyerah sekarang, aku tidak akan membunuhmu. Mulai sekarang, kamu akan menjadi tawananku. Jadi penangkap iblis dari domain Zuotian masih hidup. Raja ini akan membunuhmu hari ini dan membersihkan domain dari zona ekstrateritorial ini, mengubahnya menjadi wilayah ras iblis. Setelah Big Goblin selesai berbicara, ia mengeluarkan aura iblis dalam jumlah besar. Desir, desir. Li Hao Ji menggunakan lusinan rantai yang terbakar seolah-olah mereka hidup. Itu seperti cakar yang menyerang aura iblis secara langsung atau menyatu satu sama lain untuk membentuk pertahanan. Namun, aura iblis menjadi semakin kuat, memaksa Li Hao Ji mundur. Pedang awan api tanpa fase. Akan sulit bagi alam panjang umur untuk melawan goblin besar alam bayi yang sosok sufang melintas dan menghilang di belakang Li Hao Ji. Sepasang sayap awan api muncul di punggungnya saat dia terbang di atas aura iblis dan menembakkan sinar pedang yang terbakar. Ini bukan teknik dunia kecil. Dia tidak menyangka Big Goblin memiliki pengetahuan yang begitu luas hingga mengetahui asal-muasal pedang awan api paseles. Aura iblis bergerak dan berubah menjadi pertahanan yang kokoh. Ketika sabar awan api paseles mendarat, sinar pedang tidak mampu menembus aura iblis. Goblin besar ini lebih kuat dari Raja Lintah. Big Goblin tidak hanya mulai bertahan, tapi juga mulai menyerang. Dari kabut iblis, aura iblis yang menyerupai taring muncul. Apalagi jumlahnya banyak, taringnya menggigit Su Fang. Ternyata Big Goblin juga mempunyai kemampuan mistik yang menakjubkan. Su Fang sama sekali tidak terburu-buru. Dia mengaktifkan Dragon Snacker Roll dan menyerang satu orang dan Devil Fog Fang. Meskipun Big Goblin sangat kuat, Su Fang juga tidak lemah. Meskipun dia tidak bisa menghancurkan taring kabut iblis, dia masih bisa memblokir serangan goblin besar. Saudara Li, saya akan menekan gerakan Big Goblin. Kabut setan goblin besar tampaknya sekuat gunung, dan Li Hao Ji tidak mampu menahannya. Su Fang mengaktifkan Flaming Cloud Wings dan melepaskan semua energi di tubuhnya. Setelah menggunakan ilusori Fire Cloud, sinar pedang sepuluh kali lebih kuat dari sebelumnya langsung menyelimuti Demon Fog. Energi saudara Fang sangat mengejutkan. Saya bertanya-tanya seberapa kuat dan luas inti emas Anda. Kabut setan langsung berubah menjadi bola api besar yang dibakar oleh pedang awan api tanpa bentuk. Seperti yang diduga, pedang awan api tanpa bentuk menekan kabut iblis. Ketika Li Hao Ji melihat pemandangan ini, dia merasa bahwa ini adalah kemampuan mistik yang hanya bisa digunakan oleh ahli alam jiwa yang hanya ahli yang solrealem yang bisa memiliki energi sebesar itu. Bagaimana dia bisa tahu bahwa Su Fang sudah menjadi ahli alam void dan tidak memiliki inti emas? Kalian berdua manusia adalah ancaman besar bagi ras iblisku. Hari ini, aku pasti akan membunuhmu. Di dalam kabut setan. Di dekat taring yang dibentuk oleh Demon Fog Fang, sejumlah besar lengan besar terbentuk. Lengannya dengan kejam meraih Su Fang dan Li Hao Ji. Pedang ki penakluk setan. Li Hao Ji memandangi lengan besar yang mencengkramnya. Kekuatannya ditingkatkan secara maksimal. Budidaya umur panjang tahap tujuh telah mencapai alam yang tidak bisa dihancurkan. Dia hampir sama dengan Su Fang. Keduanya adalah keberadaan yang sangat menakutkan. Kali ini, dia tidak menggunakan rantai penakluk iblis, melainkan teknik pedang. Menatap tangan kabut iblis yang meraih ke arahnya, dia membentuk segel dengan kedua tangannya. Beberapa gelombang pedang ki meluncur keluar dan benar-benar memotong tangan kabut iblis menjadi dua. Sungguh pedang ki yang sangat kuat. Setelah ki pedang penakluk iblis dilepaskan, pedang itu mengandung kekuatan ilahi yang dapat menahan Demon Ki. Oleh karena itu, ditambah dengan kekuatan pedang ki itu sendiri, ia mampu menembus kekuatan yang Sol Big Goblin. Su Fang juga diserang oleh tangan kabut iblis dari atas. Tangan besar itu berasal dari bagian raksasa itu. Ketika dibanting atau ditekan, Su Fang merasa bahwa dia berubah menjadi daging cincang. Pedang ilusi ki. Menggabungkan ki pedang surgawi daluo dengan awan api ilusi, Su Fang melepaskan teknik pedang unik miliknya. Sejumlah besar api yang menyala segera berubah menjadi pedang ki yang terbakar, menyerang tangan besar itu dengan cara mengepung. Benar saja, tangan besar itu dipotong satu per satu. Pada saat ini, dua kultifator tahap panjang umur bersaing dengan Big Goblin dalam hal kekuatan dan kemampuan ilahi. Mereka tidak hanya membutuhkan kekuatan, tetapi mereka juga membutuhkan teknik pedang yang hebat. Pedang ki melampaui ruang. Melihat situasi saat ini, Su Fang harus memberikan tekanan yang lebih mengerikan kepada Big Goblin. Oleh karena itu, dia sekali lagi mengaktifkan energi besar di tubuhnya dan melepaskan kemampuan ilahi yang mengejutkan. Pedang ki yang tak terhitung jumlahnya telah lahir. Setiap pedang ki memiliki panjang tiga meter, membentuk hamparan luas di depan tangan kabut iblis. Saat Su Fang mengangkat tangannya, pedang ki yang terbakar menyerang tangan kabut iblis yang sudah dikelilingi oleh api. Kami berdua berada di tahap panjang umur, tapi dia jauh lebih kuat dariku. Dia hanya berada di tahap panjang umur enam. Li Hao Ji, yang terlibat dalam pertempuran di bawah, sekali lagi dikejutkan oleh pemandangan ini. Para penggarap tahap panjang umur dan tahap kematian tidak bisa melepaskan kemampuan ilahi berskala besar seperti itu. Hanya para jenius tahap imperishable yang bisa melepaskannya. Li Hao Ji mentransmisikan, Saudara Fang, saya akan mengaktifkan harta sihir penekan. Goblin besar ini benar-benar kuat. Jika ini terus berlanjut, bahkan jika saudara Fang memiliki energi sebanyak laut, Anda masih akan kelelahan. Kami tingkat kultivasi adalah kuncinya. Jika kita adalah kultivator tahap abadi, goblin besar pasti akan mati di bawah kemampuan ilahi kita hari ini. Baik, jika ini terus berlanjut, kita pasti akan menghabiskan banyak energi. Su Fang setuju. Dia juga ingin melihat harta ajaib apa yang dimiliki Li Hao Ji yang dapat menekan Big Goblin. Li Hao Ji muncul. Dengan membalikkan tangan kanannya, sebuah gulungan perunggu sepanjang satu kaki muncul di telapak tangannya. Setelah diperiksa lebih dekat, ternyata itu adalah sebuah buku, sebuah buku besi. Senior, tahukah kamu harta ajaib apa itu? Penasaran? Su Fang meminta Raja Bulu Hijau untuk merasakan harta ajaib di tangan Li Hao Ji. Raja Bulu Hijau segera menghela nafas. Ini bukan harta sihir bermutu tinggi atau tingkat raja, tapi sebuah benda dao. Auranya sederhana, dan tampaknya merupakan benda dao yang luar biasa. Terlebih lagi, Raja ini hanya perlu merasakannya sejenak, dan item dao itu memancarkan aura yang membuat Raja ini gemetar. Itu adalah item dao yang dihususkan untuk menekan iblis. Item dao iblis penekan. Anak ini adalah musuh para iblis. Dengan item dao yang tiada taranya, begitu basis budidayanya mencapai alam jiwa yang, bahkan Raja ini akan tertekan jika dia bertemu dengannya. Item dao itu terlalu menakutkan. Green Feather King menghela nafas sekali lagi. Iblis penekan Yuan mengubah buku besar surgawi. Li Hao Ji mengusap benda dao perunggu itu dengan tangannya, dan benda itu melayang ke udara. Benar saja, itu adalah sebuah buku. Awalnya tidak memiliki aura apapun, tapi tiba-tiba terbuka seperti buku, mengeluarkan cincin cahaya hijau. Lampu hijau meluas hingga menyentuh kabut iblis. Suara mendesing. Kabut iblis itu seperti gelembung saat bersentuhan dengan lampu hijau. Sejumlah besar darinya menghilang, namun kenyataannya, ia dimakan oleh lampu hijau. Dentang. Pedang terbang-terbang keluar dari kabut iblis. Mengambil keuntungan dari penyembunyian kabut iblis, pedang terbang itu menghantam buku besar surgawi yang mengubah iblis penekan Yuan. Jika bukan karena buku besar surgawi yang mengubah iblis penekan Yuan, pedang terbang itu akan dengan mudah membunuh Li Hao Ji. Perbedaan antara benda dao dan artefak Dharma tingkat tinggi terlihat jelas pada saat ini. Pedang terbang itu menghantam buku besar surgawi yang mengubah iblis penekan Yuan, namun pedang itu tidak bergerak sama sekali. Tidak hanya itu, lampu hijau tersedot ke dalam kabut iblis, dan teriakan perjuangan terdengar dari dalam. Suara mendesing. Suara mendesing. Kabut iblis juga mulai runtuh. Sufang menyingkirkan awan api ilusi, dan dari dalamnya, dia melihat goblin besar merontak kesakitan. Lampu hijau telah meninggalkan luka sedalam tulang di tubuh Big Goblin. Item dao yang sangat kuat. Ini jauh lebih kuat dari Suan Huang. Sufang akhirnya melihat kekuatan Li Hao Ji. Dengan buku besar surgawi yang mengubah iblis penekan Yuan, bahkan pembangkit tenaga listrik alam jiwa yang tidak dapat melakukan apapun padanya. Tidak heran dia bisa bertahan hidup di alam luar. Segel. Li Hao Ji meneriakan perintah kepada buku besar surgawi yang mengubah iblis penekan Yuan. Lampu hijau menyapu dan menyaret Big Goblin ke dalam buku surgawi. Di permukaan buku besar surgawi, ada ukiran yang persis sama dengan milik Big Goblin. Tampaknya buku besar surgawi yang mengubah iblis penekan Yuan akan menunjukkan ukiran yang sama ketika menekan goblin besar. Sufang terbang mendekat. Tanpa Big Goblin, bagaimana kita mengumpulkan air roh? Tidak masalah. Aku akan membuat Big Goblin tunduk. Ini akan memakan waktu. Li Hao Ji memberi isyarat dan terbang menuju air roh yang mendidih bersama Yuan Supresing di men-transforming Heavenly Tome dan Sufang. Air roh terus menghilang. Setelah menunggu beberapa saat, Li Hao Ji mengaktifkan lagi buku besar surgawi yang mengubah iblis penekan Yuan. Setelah buku besar surgawi terbuka, cahaya iblis hijau melesat keluar dan berubah menjadi mulut besar yang menggigit air roh. Meneguk. Cahaya iblis menyedot air roh ke dalam buku besar surgawi yang mengubah iblis penekan Yuan. Sungguh ajaib Yuan penekan iblis yang mengubah buku besar surgawi. Tubuhnya tahan suhu tinggi dan gas korosif dari air roh yang mendidih. Begitu pula dengan kerongkongan Big Goblin. Setelah satu jam, air roh mengering. Buku besar surgawi yang mengubah iblis penekan Yuan hanya menyerap sebagian saja. Sebagian besar telah hilang jauh di bawah tanah dan tidak dapat ditemukan. Li Hao Ji memandang Sufang dan mengeluarkan botol giyok. Buku besar surgawi yang mengubah iblis penekan Yuan menuangkan gelombang air roh ke dalam botol batu giyok. Ketika Sufang menerima botol giyok, dia melihat bahwa air roh cukup untuk membuat beberapa ratus juta pil impotensi. Dia tidak menyangka akan menerima hadiah sebesar itu kali ini. Saya mendengar bahwa sekte penyegel surgawi akan mengadakan pelatihan skala besar kali ini. Li Hao Ji menyimpan harta dharmanya. Pada saat ini, dia hanyalah seorang kultifator alam panjang umur biasa. Keduanya meninggalkan air roh dan terbang menuju pintu keluar. Sufang menjawab, Sekitar 100 ribu murid. Saya tidak tahu banyak tentang Gerbang Sianza, dan saya tidak tahu situasi tak terduga apa yang akan kita hadapi kali ini. Gerbang Sianza adalah artefak Dao yang tiada taranya. Tak terhitung banyaknya vaksi dan penggarap yang ingin memilikinya. Selama bertahun-tahun saya berada di alam asing, saya telah melihat banyak penggarap alam jiwa yang binasa karenanya. Tak terhitung banyaknya ahli dari iblis Dao, Dao Jahat, dan klan Yao telah berkumpul di sini. Ada juga banyak benteng alami seperti lembah pedang soliter. Saudara Fang, jika Anda memasuki Gerbang Sianza, Anda harus berhati-hati. Sebaiknya Anda tidak memasuki Gerbang Sianza. Kedalaman. Setelah terbang keluar dari pegunungan, Li Haoji menangkupkan tinjunya. Kita akan berpisah di sini. Kakak Fang dan aku sudah ditakdirkan. Kita akan sering bertemu di negeri ekstrateritorial. Hati-hati. Lain kali kita bertemu, kita akan ngobrol baik-baik. Sufang memperhatikan saat Li Haoji pergi. Jenius. Ini adalah kebanggaan surga yang sesungguhnya. Berdengung. Tiba-tiba ada gerakan dari token itu. Setelah mengaktifkannya, sebuah suara serius terdengar. Murid surgawi abadi Fang Yue dari Gua Bulan S, tahap 5 abadi. Silakan berkumpul di lokasi yang ditentukan dalam waktu 3 bulan. Anda akan dipimpin oleh salah satu dari tiga murid tiga yang terhormat Dao, Huang Lingyao, untuk berpartisipasi dalam pelatihan ini. Pelatihan akhirnya akan dimulai. Huang Lingyao, pemimpin partai Giyokwangi. Mengapa ini terasa seperti pertarungan antara tiga faksi besar? Setelah mendengar ini, dia merenung sejenak dan bertanya kepada Raja Bulu Hijau, Senior, apakah Anda kenal salah satu murid yang terhormat Dao, Huang Lingyao? Dia kemudian mempercepat dan terbang menuju ke dalaman pulau terbang surgawi. Raja ini secara alami mengenalnya. Dia adalah seorang wanita, wanita yang luar biasa. Dia bukan hanya murid yang terhormat Dao, tapi dia juga disebut sebagai wanita tercantuk oleh murid-murid sekte penyegel surgawi. Seorang wanita yang bisa menjadi murid yang terhormat Dao pasti luar biasa. Apakah kamu ingat Yun Fuxin? Raja Bulu Hijau bertanya lagi. Bagaimana aku bisa melupakan orang seperti itu? Dia adalah pengguna desolate fisik. Su Fang merasa aneh. Dia tidak tahu mengapa Yun Fuxin disebutkan, tapi dia langsung terkejut. Mungkinkah Huang Lingyao menjadi pengguna desolate fisik juga? 303. Fisik sunyi Yun Fuxin. Bagaimana Su Fang bisa melupakan fisik unik dari dunia saku? Raja Bulu Hijau berkata, Huang Lingyao adalah salah satu dari dua fisik terpencil dari sekte penyegel abadi. Dia telah direkrut oleh sekte penyegel abadi sejak lama untuk diasuh sebagai penerus di masa depan. Gadis ini benar-benar berbakat dan belum membawa memalukan bagi fisik desolate. Dia telah berkultivasi selama kurang dari seribu tahun, tetapi budidayanya telah mencapai tingkat yang mengerikan. Di sekte penyegel abadi saat ini, kekuatannya hampir sama dengan Jin Changkong dan Yuan Tianzong, atau bahkan lebih kuat. Desolate fisik? Jika dia adalah seorang desolate fisik, bukankah itu berarti dia ditakdirkan untuk menjadi pemimpin masa depan dari sekte penyegel surgawi? Sulit untuk mengatakannya. Mengapa? Para murid dari tiga dao yang mulia semuanya luar biasa. Huang Lingyao adalah seorang penggarap fisik sunyi, satu dari sepuluh ribu. Tidak banyak fisik sunyi di dunia Zhuotian juga. Dia mungkin menjadi pemimpin sekte penyegel surgawi, tetapi dua murid lainnya juga tidak sederhana. Misalnya, Pangeran Sui memperoleh warisan seorang abadi dan ditakdirkan untuk menjadi seorang abadi yang tiada taranya. Yang lainnya, Seng Changcheng, juga tidak sederhana. Karena murid dari ketiga dao yang mulia semuanya luar biasa, bukankah itu bagus? Saya bisa menggunakan Huang Lingyao untuk melindungi diri saya sendiri, jadi fraksi Putra Mahkota tidak akan bisa melakukan apapun terhadap saya. Pada titik ini, Su Fang mempunyai gambaran kasar tentang apa yang harus dilakukan. Berurusan dengan fraksi Putra Mahkota bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan dalam semalam. Jika dia harus mengandalkan dirinya sendiri, dia harus menunggu sampai dia mencapai alam yang sol sebelum dia benar-benar bisa bersaing dengan fraksi Putra Mahkota. Untuk saat ini, ia masih harus bergantung pada bantuan eksternal. Saat ini, mereka sudah berada di kedalaman pulau terbang abadi. Benua besar ini dulunya adalah sebuah pulau, namun membuat orang merasa rileks dan bahagia. Dunia dipenuhi kabut spiritual, yang terbentuk di langit, hutan, dan pegunungan karena banyaknya ki spiritual. Sayangnya, tempat ini terkontaminasi oleh ki dunia saku dari sekte penyegel surgawi, menyebabkan energi di sini berubah. Tidak cocok bagi manusia untuk berkultivasi di sini. Beberapa jam kemudian, di kedalaman dunia yang dipenuhi kabut spiritual, dia tiba-tiba melihat cahaya segitiga berwarna perak. Perlahan-lahan ia melewati kabut dan tertanam secara permanen di dunia tengah. Sekte penyegelan surgawi. Su Fang melambat. Lampu perak berbentuk segitiga adalah simbol gerbang siansa. Baru ketika dia mendekat barulah dia menyadari bahwa itu tampak seperti layar perahu layar. Itu bukanlah puncak gunung, juga bukan artefak dao. Sebaliknya, itu adalah jenis artefak tingkat Raja Transcendent yang suci, Suan Guang. Suan Guang berbentuk segitiga dipasang di tengah pulau terbang abadi. Ini menjadi inti kepulauan Wai Yu dan pusat semua energi. Begitu banyak murid dari gerbang penyegel surgawi. Seratus ribu orang bukanlah masalah kecil. Ketika mereka semakin dekat ke gerbang surga, mereka melihat barisan pegunungan yang menembus kabut. Ada beberapa puncak gunung di tengahnya, yang dipenuhi oleh murid-murid sekolah penyegel surgawi. Jubah murid dari tiga vaksi berwarna kuning, hitam, dan biru. Su Fang menatap sejumlah besar murid berjubah biru di tengah, dan San San segera terbang. Semakin banyak murid yang bergegas mendekat. Ketika Su Fang tiba di puncak gunung tempat para murid berjubah biru berada, seorang murid alam jiwa yang memverifikasi identitasnya. Semua murid berjubah biru di puncak gunung ini berada di bawah pengawasan Huang Lingyao. Saya adalah salah satu pemimpin yang ditunjuk oleh kakak senior Huang. Kali ini, saya akan bertanggung jawab atas pelatihan Anda di gerbang surgawi. Nama saya Kitian Zen, dan saya adalah murid dari surga abadi pencapaian Transcendent Gua Kingcheng. Seribu orang berkumpul di hutan. Di tengahnya ada seorang pria parubaya. Meskipun dia mengenakan jubah biru, tidak sulit untuk mengatakan bahwa dia berasal dari Gua Surga Kingcheng. Dia memiliki aura ahli alam yang jiwa, dan dia adalah raja di antara seribu murid. Tempat macam apa ini? Gerbang surgawi. Bahkan murid alam yang sol seperti saya akan berada dalam bahaya kematian kapan saja. Jika ingin bertahan hidup, Anda harus mendengarkan pengaturan dan perintah. Murid alam persatuan surgawi akan mengikuti murid alam umur panjang, murid alam umur panjang akan mengikuti murid alam abadi, dan murid alam abadi akan mengikuti murid alam abadi. Adapun para murid alam kematian dari surga abadi yang mencapai Transcendent, kalian akan mengikutiku, dan aku juga akan mengikuti niat kakak senior Huang Lingyao. Hanya aturan yang dapat membuat semua orang bekerja sama. Hanya dengan kerja sama Anda dapat bertahan hidup. Semua murid akan bertanggung jawab atas murid dari tiga yang mulia dao. Sekte juga memiliki aturan. Gerbang surgawi bukanlah ruang gua yang mendalam. Siapapun yang memperolehnya harta di sini akan memilikinya. Namun, kalian tidak boleh saling membunuh karena harta. Ini tidak diizinkan oleh sekte. Ada satu hal lagi yang harus kau pahami. Gerbang surga adalah tempat paling berbahaya di dunia Zuotian. Setiap kekuatan, setiap penggarap, termasuk iblis, bisa datang ke sini untuk memperebutkan harta karun. Oleh karena itu, ada banyak ahli dari seluruh penjuru dunia. Dunia di gerbang surgawi. Cobalah untuk menghindari konflik dengan mereka. Sekarang, ikuti saya dan gunakan segel yang sama. Suntikan segel tersebut ke dalam token Anda. Dengan cara ini, meskipun Anda tersebar, Anda masih dapat merasakan satu sama lain. Setelah Ki Tianzen selesai berbicara, suasana menjadi sunyi. Setiap murid mendengarkan dengan tenang. Setelah dia membentuk segel dengan kedua tangannya, ribuan murid di sekitarnya juga mulai membentuk segel. Aura segel mulai menyatu dengan token. Setelah semuanya selesai, Ki Tianzen membiarkan semua orang beristirahat di hutan, sementara dia dan beberapa ahli alam yang sol terbang ke puncak gunung. Itu benar-benar Fang Yue dari Gua Surga Bulan Beku. Para petinggi meminta kami untuk mencari keberadaan orang ini. Saya tidak menyangka dia ditugaskan di sini. Kebetulan dia bersama kami. Baiklah, saya diam-diam telah mengirimkan beritanya. Kali ini, kami telah melakukan pelayanan yang baik. Ribuan orang memasuki pepohonan dan hutan untuk beristirahat berdua atau bertiga, atau berkelompok sepuluh orang. Ketika Su Fang berbalik, dia mendengar banyak orang membicarakan dia di belakangnya. Tidak masalah jika dia tidak mendengarnya. Begitu dia mendengarnya, dia tahu bahwa mereka adalah anggota perkumpulan Putra Mahkota. Dia melihat sekeliling dan melihat ada banyak dari mereka. Ada lebih dari seratus dari mereka, dan mereka semua adalah murid abadi dan tidak bisa dihancurkan. Begitu dia memasuki gerbang Sianza dan mulai berlatih, para anggota perkumpulan Putra Mahkota ini akan menyerangnya kapan saja. Dia diam-diam mengingat orang-orang ini. Dia datang ke bawah pohon besar dan diam-diam menyerap energi spiritual bunga abadi untuk memperkuat tubuh fisik tahap enam abadi. Sejak dia menerobos, dia belum mencapai kondisi normalnya. Murid tahap abadi dari tahap abadi. Beberapa hari telah berlalu, Su Fang telah menstabilkan kekuatannya. Sebagian besar murid di sekitarnya sedang berkultivasi, dan beberapa dari mereka sangat santai. Saat ini, lebih dari selusin murid sedang berjalan di sepanjang hutan. Mereka dengan hati-hati mengukur setiap murid di sekitar mereka. Beberapa murid menganggup kepada mereka, dan beberapa bergabung dengan mereka. Ketika mereka melihat Su Fang, tidak ada satupun dari mereka yang mengenalinya. Dia membuka matanya dan melihat bahwa mereka semua adalah murid gua surga bulan beku. Murid-murid gua surga bulan beku ini sepertinya adalah murid dari tempat latihan yang sama. Ketika mereka melihat Su Fang, mereka tidak mengenalnya. Mereka tidak bisa mengenalinya sama sekali. Namun, dari aksesoris di tubuhnya, mereka tahu bahwa dia adalah murid tahap abadi. Anehnya, dia juga seorang murid tahap abadi. Fang Yue. Salah satu murid tahap abadi keluar. Dia mengenali Su Fang. Ketika Su Fang melihatnya, dia tidak mengenalnya pada awalnya, tetapi segera dia menjadi akrab dengannya. Orang ini adalah Hua Tianyuan, yang telah membeli barbarian Rune Divine Power Cauldron darinya. Meski mereka baru bertemu sekali, Su Fang mengingatnya dengan sangat jelas. Karena ahli tahap keabadian dari gua surga bulan beku yang telah membeli kuali kekuatan ilahi Rune barbar darinya, hanya dua dari mereka yang telah mencapai tahap 10 keabadian. Salah satunya adalah dia, dan yang lainnya adalah Fu Tianxian. Sekarang, Hua Tianyuan adalah murid dari tahap surga abadi dan murid tahap abadi. Sama seperti Fu Tianxian, dia telah meninggalkan tahap keabadian. Saudara senior Tianyuan, jadi ini Fang Yue, yang menduduki peringkat pertama dalam daftar peringkat manusia dan memasuki tahap 5 keabadian belum lama ini. Lusinan murid gua surga bulan beku semuanya terkejut. Sebelumnya, mereka berpikir bahwa Su Fang, seorang murid tahap abadi, tidak layak untuk diperhatikan. Siapa yang tahu kalau dia adalah jenius baru yang baru-baru ini menjadi terkenal di Frozen Moon Grotto Heaven? Hua Tianyuan berkata, Kali ini, semua murid gua surga bulan beku sebaiknya bersatu. Fang Yue, Meskipun kamu tidak memberiku kuali kekuatan ilahi Rune Barbar dan memberikannya kepada Fu Tianxian, aku tidak memegangnya. Dendam padamu, ini hanya kesepakatan bisnis. Saya harap semua orang dapat bekerja sama dalam pengalaman ini. Terima kasih atas pengingatmu, kakak senior. Su Fang membalasnya dengan menangkupkan tinjunya. Setelah Hua Tianyuan mengangguk, dia berjalan maju bersama yang lainnya. Hua Tianyuan bukanlah orang penting di antara murid-murid gua surga bulan beku ini. Ada juga ahli tahap abadi tingkat tinggi di antara mereka. Su Fang juga berjalan mengitari puncak gunung nanti. Lebih dari 30 ribu orang berkumpul di sini, dan semuanya adalah elit. Pemandangan seperti ini jarang terjadi dalam sejarah sekte penyegel abadi. Saudara Fang. Tiba-tiba, seorang pria raksasa keluar dari kerumunan. Saat dia hendak meninggalkan puncak gunung, dia terkejut melihat manusia raksasa itu. Ternyata itu adalah Luhan, yang sedang berkultivasi di gua hering surga. Suatu kebetulan bahwa dia juga ditugaskan di Kam Huang Lingyao. Kultivasi Luhan telah dipromosikan dari tahap persatuan surgawi ke tahap ketiga lapisan abadi, dan kecepatannya masih luar biasa. Su Fang mengobrol dengannya sebentar, tapi sayangnya, dia bukan anggota kelompok Ki Tianzen. Setelah mengobrol lama, Su Fang mengetahui bahwa budidaya Luhan di gua hering surga secara keseluruhan tidak buruk. Jika ini terus berlanjut, dia juga akan melangkah ke tahap keabadian di masa depan. Setelah mengobrol sebentar, Su Fang mengucapkan selamat tinggal padanya. Ketika dia turun gunung, dia tiba-tiba merasakan nafas yang familiar namun ilusi. Hal ini membuat Su Fang penasaran. Itu seharusnya seorang kenalan, tapi dia tidak mengenal banyak orang di sekte penyegel abadi. Setelah mencari beberapa saat dan memastikan arah nafas yang spesifik, dia bergegas untuk melihatnya. Itu sebenarnya adalah ahli Yang Sol. Sebelum dia melihat wajah sang ahli, dia tertarik dengan selusin orang di sebelahnya. Sekilas Su Fang mengenali salah satu dari mereka. Itu adalah Qin Feng. Dia adalah seorang kultivator dari lembah Raja Gu. Saat dia merasakan yang lain, dia juga merasakan nafas cacing Gu di tubuh mereka. Pantas saja dia merasakan nafas yang familiar. Ternyata dia adalah seorang kultivator dari lembah Raja Gu. Qin Feng juga kebetulan melihat Su Fang. Dia tertegun sejenak dan segera meminta ahli Yang Sol untuk berbalik. Sebenarnya itu adalah Qi Yuan Ao, yang pernah dia temui di lembah Raja Gu. Qi Yuan Ao, Qin Feng, dan yang lainnya berjalan dari jauh. Fang Yue, kebetulan sekali. Kamu termasuk di grup mana? Su Fang memberi hormat kepada semuanya. Kakak senior Ki Tian Zen. Oh, itu kakak senior Ki. Lihat, saya memiliki hubungan yang baik dengan kakak senior Ki. Ada banyak ahli dengan nama keluarga Ki di sekte penyegel abadi. Karena kami memiliki hubungan yang baik, kakak senior Ki sangat kuat. Anda, aku sudah berada di puncak alam yang jiwa. Qi Yuan Ao tidak sedingin dan sombong seperti sebelumnya di lembah Raja Gu. Lembah Raja Gu dan Su Fang juga memiliki hubungan yang baik. Setidaknya di sekte penyegel abadi, hubungan mereka adalah yang terbaik. Mereka memiliki pemahaman yang mendalam satu sama lain. Melalui obrolan, dia mengetahui bahwa Qi Yuan Ao telah menerima perawatan yang tidak terduga kali ini. Para murid lembah Raja Gu tidak perlu dipisahkan. Selusin murid dipimpin olehnya untuk berpartisipasi dalam persidangan. Dengan ahli yang jiwa seperti dia menjaga mereka, murid seperti Qin Feng tidak akan mengalami kecelakaan. Ini adalah status lembah Raja Gu. Berdengung. Segera, token semua orang mulai berdengung. Setelah mengucapkan selamat tinggal pada lembah Raja Gu, Su Fang segera bergegas kembali. Kakak senior, Fang Yue sekarang adalah seorang jenius di surga bulan beku, yang pertama di peringkat fana. Aku tidak menyangka dia akan memasuki surga abadi tinggi di hadapanku dalam waktu sesingkat itu. Melihat ke arah menghilangnya Su Fang, Qin Feng menghela nafas di depan Qi Yuan Ao. Saat itu, dia adalah saksi pertumbuhan Su Fang. Dia tidak menyangka bahwa Su Fang, selain dari kultivasi, telah melampaui dirinya dalam hal kekuatan dan pengaruh. Qi Yuan Ao berkata, Tetua agung benar. Fang Yue memang orang yang luar biasa. Tidak mungkin diprediksi. Setiap orang harus lebih banyak berinteraksi dengan Fang Yue di masa depan. Kali ini, semua orang mengikuti kakak senior Huang. Akan ada kesempatan untuk bertemu lagi. Kali ini, persidangan di gerbang za abadi sangatlah berbahaya. Sejumlah besar murid alam jiwa yang akan dimobilisasi. Qi Yuan Ao melambaikan tangannya dan memimpin murid-murid lembah Raja Gu ke puncak gunung. 304. Ketika Su Fang kembali ke Kam, Qi Tian Zhen dan beberapa pembangkit tenaga listrik alam yang sol juga muncul. Mereka mengumpulkan seribu orang dan terbang ke udara. Hanya ketika mereka berada di udara barulah mereka melihat bahwa dua murid yang mulia daul lainnya telah memimpin. Perkemahan mereka adalah yang paling lambat. Lebih dari 30 ribu orang dibagi menjadi lebih dari 30 formasi persegi. Terbang menuju cahaya suci putih keperakan berbentuk segitiga dan layar. Setelah lebih dari dua jam, mereka akhirnya melihat gerbang Sianza. Tidak, mungkin ini hanya penampakan gerbang Sianza. Cahaya perak seperti layar itu tingginya puluhan ribu kaki, tertanam kuat di tanah, megah dan tidak bergerak. Seluruh gerbang Sianza tampaknya berada di negara bagian Suangguang. Melihat pemandangan ini, Su Fang sangat bingung dan langsung bertanya pada Raja Bulu Hijau. Bukan hanya kamu yang tidak bisa memahaminya, tidak ada seorang pun di alam Zhuotian yang bisa mengetahuinya. Jika artefak Dao adalah benda tanpa pemilik, biasanya benda itu tidak memiliki aura apapun, sama seperti benda biasa. Objek. Namun, gerbang Sianza ini dalam keadaan aktif. Aura membentuk Suangguang yang luas ini dan mengubah seluruh alam luar. Raja Bulu Hijau perlahan berkata, hal yang paling meyakinkan adalah roh asli gerbang Sianza sedang mengaktifkan artefak Dao ini, jadi gerbang Sianza selalu dalam keadaan berkembang. Namun, hal itu tidak dapat menjelaskan hal lain. Mungkinkah itu, bahwa gerbang Sianza punya pemilik? Mungkinkah belum ada yang memecahkan rahasia gerbang Sianza? Semakin dia mendengarkan, dia menjadi semakin bingung. Tentu saja, jika rahasianya terbongkar, maka gerbang Sianza akan menghilang dari alam Zhuotian, karena hal semacam ini telah terjadi di dunia kecil lainnya. Beberapa artefak Dao atau rumah gua yang ditinggalkan oleh makhluk abadi akan sering hilang setelah diperoleh. Dan digabungkan dengan generasi berikutnya. Dan gerbang Sianza masih berdiri di sini, yang berarti tidak ada yang pernah memecahkan rahasianya. Saya tidak tahu kapan ketiga murid yang mulia Dao akan mendapatkan keberuntungan seperti itu kali ini. Setelah Sufang mendengar ini, dia diam-diam mengikuti kerumunan dan terus mendekati gerbang Sianza di bawah pimpinan Ki Tianzen. Gerbang Sianza menjadi semakin luas, dan banyak murid yang tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Mereka ditundukkan oleh aura keagungan dan dominasinya. Meskipun itu bukan tubuh sebenarnya dari gerbang Sianza, banyak murid yang merasa bahwa ini adalah artefak Dao pertama yang mereka lihat dalam hidup mereka. Setelah setengah dupa, tim tiba di depan gerbang Sianza. Saat ini, Sufang melihat di luar tembok Suan Guang, ada ratusan pintu indah. Satu demi satu, tim memasuki pintu. Sekarang giliran tim Ki Tianzen. Saat mereka memasuki portal, mereka merasa seolah-olah telah melangkah ke dunia lain. Begitu dia melangkah melewati pintu, dunia di sekitarnya berubah. Tubuhnya terasa dua kali lebih berat dari sebelumnya, dan dia bahkan tidak bisa bernapas dengan normal. Selain itu, energi spiritual di sini setidaknya sepuluh kali lebih kuat daripada di dunia luar, jauh melampaui esensi ritual Taoisme House of Immortal Sealing. Ini bukanlah alam Zhuotian, tetapi keberadaan dunia yang lebih kecil. Ki Tianzen mengumpulkan semua orang. Ini adalah ruang luar dari pintu Sianza. Rumor mengatakan bahwa itu adalah ruang batas yang diaktifkan oleh artefak Dao, dan pintu masuk sebenarnya ke pintu Sianza berada di kedalaman ruang dalam. Kamu tidak bisa pergi ke sana, dan bahkan ahli yang sol realem tahap ke-10 sepertiku tidak akan bisa keluar begitu aku masuk. Ribuan orang mendengarkan dengan tenang. Mereka merasa sangat kecil di ruang batas artefak abadi ini. Luar angkasa sangat aneh. Anda seharusnya sudah melihat banyak pintu indah di luar sebelumnya. Setiap pintu yang indah adalah ruang batin. Kita berada di ruang batin. Ruang batin sangat luas karena merupakan ruang yang diciptakan oleh kekuatan sihir artefak Dao. Ada harta roh yang tak terhitung jumlahnya di ruang ini yang telah menyerap energi tingkat tinggi yang dibawa oleh pintu Sianza. Itu adalah harta roh yang mengandung aura dunia besar. Ada juga sejumlah kecil harta karun dunia yang mengalir keluar dari pintu Sianza. Mereka sangat langka dan hanya bisa ditemui dengan mengandalkan keberuntungan dan kesempatan. Selebihnya merupakan peninggalan beberapa ahli yang meninggal di sini. Ada artefak sihir tingkat menengah, tingkat tinggi, dan bahkan tingkat kerajaan. Jika Anda mendapatkan beberapa harta karun yang mengandung aura dunia yang hebat, yang terbaik adalah menyerahkannya kepada sekte. Anda tidak dapat memurnikan harta itu. Hanya itu yang ingin saya katakan. Saya akan berada di tengah ruang ini bersama adik laki-lakiku yang sol realem. Kamu bisa berlatih sendiri. Jika kamu bertemu iblis, bunuhlah. Jika kamu bertemu iblis, bunuhlah. Jika kamu bertemu iblis, bunuhlah. Kitian Zen selesai berbicara dan mengangkat tangannya, naik ke udara bersama para ahli alam jiwa yang. Seribu murid segera terbang ke kedalaman dan secara bertahap mendarat. Ada hutan dan gunung di atas tanah, tapi sebagian besar berupa reruntuhan akibat pertempuran. Tampaknya ada terlalu banyak pembudidaya yang memperjuangkan harta karun di sini selama bertahun-tahun. Para murid mulai berpencar ke berbagai arah. Semakin sedikit orang yang tersisa. Sufang memilih arah sendirian dan memasuki pegunungan. Kabut roh di ruang ini bahkan lebih mencengangkan. Bahkan tanahnya tertutup kabut roh. Itu benar-benar dunia rohki. Karena itu, penglihatan normal hanya bisa mencapai hingga 100 meter. Selain itu, energi di sini rumit dan membatasi persepsi seseorang. Kisaran persepsi seorang kultifator dibatasi 2 hingga 300 meter. Seorang ahli yang sol realem bisa merasakan sekitar 500 meter. Di dunia luar, ahli yang sol realem bisa merasakan segalanya dalam jarak 10 kilometer. Satu jam kemudian, Sufang tiba di kedalaman gunung. Pada saat ini, dia merasa seolah-olah telah tiba di dunia tanpa manusia. Dunia ini sangat dalam dan memiliki banyak bahaya yang tidak dapat diprediksi. Rumputan roh ini benar-benar mengandungki roh tingkat tinggi. Rohki sangat melimpah hingga hampir meluap. Segera, dia menemukan dua rumput roh. Mereka belum dewasa dan baru saja tumbuh, tetapi mereka telah melampaui rumput roh di dunia luar. Mereka mengandungki roh yang menakjubkan. Hal yang paling istimewa adalah rohki tingkat tinggi. Senior, bisakah saya mengumpulkan rumput roh ini dan mengolahnya di luar? Dia tidak mau ketinggalan rumput roh. Dia bisa membawanya kembali untuk memurnikan pil atau mengolahnya. Jika Anda bisa memikirkannya, orang lain juga bisa memikirkannya. Banyak kultifator seperti Anda. Pada akhirnya, jika Anda membawa mereka keluar untuk berkultifasi, mereka akan mati dalam beberapa tahun. Rumputan roh menyerapki roh khusus dari Sian Zagerbang dan hanya bisa bertahan di sini. Begitu mereka pergi, mengandalkan rohki dari dunia Zuotian tidak akan membiarkan mereka bertahan hidup. Mungkinkah rumput roh biasa tidak mampu beradaptasi dengan rohki di dunia yang besar? Ini adalah prinsip yang sama dengan kultifasi. Seorang kultifator alam persatuan surga tidak dapat menahan kekuatan jiwa yang, apalagi memiliki jiwa yang. Hal yang sama juga terjadi pada rumput roh. Mereka hanya dapat bertahan hidup dengan energi tingkat tinggi dan menyerap esensi. Begitu mereka kehilangan energi tingkat tinggi ini, mereka juga akan layu. Junior mengerti. Pada akhirnya, dia menyerah. Dia berjalan ke depan sendirian dan melihat selusin pohon besar yang telah ditebang. Seharusnya ada pertempuran di sini belum lama ini. Awalnya tidak ada yang istimewa, namun pada potongan pohon tumbang terdapat beberapa partikel kristal dan cairan yang terkumpul. Ini adalah inti dari cincin pertumbuhan pohon. Cocok untuk dibudidayakan oleh kayu penakluk naga. Sufang sangat terkejut. Zat-zat yang tidak mencolok ini adalah intinya. Setelah berjongkok, salah satu ujung kayu penjinak naga muncul di telapak tangan kanannya. Dekat dengan inti pohon, kayu penjinak naga gemetar karena terkejut dan dengan rakus menyerap esensi dan cairan. Setelah menyerap esensi dari selusin pohon, kayu penjinak naga sebenarnya tumbuh satu inci lebih panjang. Pola semangat di dalamnya juga menjadi lebih jelas. Raja Bulu Hijau mentransmisikan, Gerbang Sianza penuh dengan harta karun. Tentu saja, bagi pembudidaya biasa, mereka tidak dapat menyatu dengan energi tingkat tinggi ini. Kayu penjinak naga adalah harta roh atribut kayu. Ketika bertemu dengan atribut kayu tingkat tinggi ini intinya, secara alami akan tumbuh dengan cepat. Gerbang Sianza penuh dengan harta karun untuk Anda. Para pembudidaya biasa yang datang ke sini tidak berani sembarangan menyerap roh ki di sini karena takut mereka tidak dapat memadukan dan memurnikannya. Transformasi Dragon Tamingwood sungguh menakjubkan. Jika Gerbang Sianza memiliki esensi pohon raksasa dalam jumlah besar, kayu penjinak naga pasti akan mengalami transformasi yang mengejutkan. Melanjutkan ke depan, dia dengan cepat memasuki ngarai. Ketika dia tiba di sini, Su Fang menggunakan kemampuan lingkaran besarnya untuk merasakan dan menemukan beberapa pembudidaya di kedalaman. Dia bertanya-tanya apakah mereka berasal dari sekte penyegel abadi. Ketika dia mendekat, dia mendengar gerakan. Itu adalah suara pedang ki yang memotong sesuatu. Memang tidak memekakkan telinga, tapi membuat gendang telinganya terasa tidak nyaman. Jadi itu adalah beberapa kultifator lepas. Bahkan ada ahli jiwa yang tingkat rendah. Dengan orang ini di sini, jika aku tidak meminjam kekuatan pelayanku, aku tidak akan bisa mengambil keuntungan darinya. Sebaliknya, jika aku menggunakan terlalu banyak kekuatan, akan merepotkan jika murid-murid sekte penyegel abadi menyadarinya. Berkeliling di tengah lembah, dia mengikuti pintu keluar dan tiba di sebuah hutan besar. Hutan itu sangat sepi. Tidak ada satu suara pun yang terdengar. Namun, dari sekian banyak jejak, tidak sulit untuk melihat bahwa seseorang pernah datang ke sini sebelumnya. Bahkan jika ada harta karun, itu telah diambil. Ledakan. Lembah di belakangnya tiba-tiba berguncang. Sufang dengan penasaran pergi ke puncak lembah untuk melihatnya. Ternyata para ahli dari sekte penyegel abadi sedang bertarung dengan para kultifator lepas. Dia tidak tahu harta apa yang mereka perjuangkan, tapi mereka bahkan berani menantang ahli yang soal. Melanjutkan kembali ke hutan, dia segera meninggalkan tempat ini. Tak lama kemudian, dia meninggalkan kaki gunung. Di depannya ada reruntuhan. Fakta bahwa ada reruntuhan di sini hanya berarti bahwa itu disebabkan oleh pertarungan antar ahli. Dia mencari pohon-pohon kuno yang rusak. Keberuntungannya tidak buruk. Dia mengumpulkan sebagian cincin pertumbuhan pohon kuno dan memberikannya ke kayu penjinak naga untuk diserap. Sebenarnya ada gua rahasia di bawah tanah. Tapi gua ini seharusnya tersembunyi dengan baik. Bagaimana bisa ada celah? Di kedalaman reruntuhan, Su Fang hampir melewatkan satu langkah pun. Setelah getaran, sebuah gua muncul di depannya. Bagaimana bisa ada gua di sini? Mungkinkah itu gua rahasia atau tempat latihan? Dia segera memasuki gua. Letaknya sekitar 30 meter di bawah tanah. Su Fang sangat terkejut. Itu karena gua itu dipenuhi dengan ki iblis yang kuat. Tampaknya seorang ahli iblis telah membangun gua ini. Dia masuk lebih jauh ke dalam gua untuk mencari harta karun. Mungkin ahli iblis itu telah meninggalkan sesuatu. Di ujung gua ada sebuah gua. Ketika Su Fang tiba, dia melihat pemandangan yang akan runtuh. Gua itu penuh retakan. Tak hanya itu, ada beberapa darah yang berceceran di tanah. Tampaknya telah terjadi perkelahian di sini. Kamu-kamu. Saat dia merasa sangat aneh, dia tiba-tiba merasakan gerakan di bawah kakinya. Dia tidak tahu kekuatan macam apa itu, tapi Su Fang dengan cepat mundur. Ledakan. Suara mengejutkan terdengar dari tengah gua. Sesosok setan merangkak keluar dan segera berdiri. Ia membawa dua mayat di masing-masing tangannya. Salah satunya adalah murid berjubah kuning dari sekte penyegel surgawi. Su Fang hendak terbang ketika dia mendengar suara itu. Tidak masalah jika dia tidak melihatnya. Sosok iblis itu sepertinya adalah monster kera besar. Setidaknya tubuhnya adalah kera, tetapi kepalanya adalah kepala anjing. Kepala anjing itu sama menakutkannya dengan kepala serigala yang lapar. Diginya tajam. Senior, apa kamu tahu monster macam apa itu? Tubuh kera dan kepala anjing. Hanya Raja Bulu Hijau yang tahu. Raja Bulu Hijau berada di dalam Suan Huang. Dia menggunakan kekuatan sihir Suan Huang untuk melihat keluar. Ekspresinya berubah. Bagaimana? Bagaimana monster seperti itu bisa muncul di alam Suotian? Dia berteriak, Bocah, lari. Jika kamu tidak menggunakan cermin kuno itu, kamu tidak akan bisa menekannya. Su Fang dengan cepat terbang menuju pintu keluar. Monster macam apa itu? Bahkan senior pun sangat peduli padanya. Itu anjing kera legendaris. Itu monster purba. Kekuatannya tak tertandingi. Ini bukan eksistensi milik dunia kecil. Ada monster aneh di dunia, anjing kera. Raja ini hanya mendengar tentang anjing kera dalam catatan kuno ras iblis. Saya tidak menyangka anjing itu benar-benar ada di dunia ini, dan di alam luar ini. 305. Tapi aku tidak merasakan kekuatan apapun dari aura kera itu. Itu karena kera itu sangat istimewa. Ia adalah iblis besar yang bermutasi dari zaman kuno. Ia tidak akan pernah bisa berubah menjadi bentuk manusia. Kera itu tadi terasa seperti ia hanya memiliki kekuatan seorang penggarap alam kematian, namun kekuatan aslinya bisa langsung menghancurkan artefak kelas menengah, atau bahkan artefak kelas tinggi. Giginya adalah salah satu talenta terkuat di antara iblis. Raja Bulu Hijau buru-buru menjelaskan. Suara mendesing. Raja Bulu Hijau tentu saja tidak akan membual tentang kemampuan kera tersebut. Kekuatan macam apa yang bisa menghancurkan artefak dalam satu gigitan? Ada bocah panjang umur yang sepertinya telah menemukan ruang bawah tanah. Saat itu, selusin pembudidaya terbang dari dunia kabut di sebelah kiri. Mereka semua menyembunyikan identitas mereka dan tampak seperti kultifator nakal, namun budidaya mereka berada di alam kematian dan alam jiwayang. Mereka pasti berasal dari suatu kekuatan. Serahkan harta karun itu dan kami bisa melepaskanmu. Jangan mengira kami takut padamu hanya karena kamu memiliki banyak murid di sini. Orang-orang ini langsung mengepung Sufang. Beberapa ahli yang sol realem tidak memiliki niat untuk menyerang. Hanya beberapa ahli alam abadi yang cukup untuk menghadapi Sufang. Selain itu, mereka menyadari bahwa Sufang adalah murid dari sekte penyegel surgawi, dan mereka semua sangat kejam. Langkah Ilahi Penguasa Surga Gerak kaki itu membawa nyala api dan tiba-tiba muncul menjadi hantu di depan para ahli alam abadi seperti hantu, berhasil keluar dari pengepungan. Para ahli alam jiwa yang segera mengenali gerakan kaki ini sebagai salah satu dari tujuh kekuatan magis besar sekte penyegel surgawi. Wuh! Pada saat ini, nafas rak datang dari belakang ahli yang sol realem. Kera, Sufang ingin segera pergi, tetapi ahli alam jiwa yang muncul pada saat yang bersamaan. Dia terkejut dengan pandangan sekilas. Kera setinggi satu Zhang telah muncul di belakang ahli alam jiwa yang pada waktu yang tidak diketahui. Engah! Cakarnya yang besar seperti tahu, tetapi tahu daging dan darah. Dalam sekejap mata, Kera itu merobek ahli alam jiwa yang dari pinggangnya dan menelan inti emasnya. Kemudian, ia memegang kepala dan separuh mayat, dengan cermat mengukur tiga ahli yang sol realem lainnya. Tiga ahli yang sol realem dan ahli realem unding sangat takut sehingga hati mereka dingin. Apa? Monster apa ini? Ini benar-benar tidak normal. Seorang ahli alam yang jiwa sangat lemah di depan Kera dan anjing. Itu hanya tumpukan daging busuk. Sufang segera melesat ke dalam hutan setelah menggunakan pedang roh angin dan api. Namun, dia tidak pergi jauh, malah bersembunyi di balik pohon besar. Bunuh monster itu dan balas dendam kakak ke-6. Sulit untuk mengatakan monster macam apa ketiga ahli yang sol itu. Mereka membawa harta sihir mereka, dan masing-masing aura mereka mencapai puncaknya. Memadamkan. Kera dan Kera menerkam ahli alam abadi. Ahli alam abadi tidak termasuk dalam alam abadi. Pada saat ini, unding-unding dari ahli realem unding-unding dari Kera tidak memiliki unding. Tet unding A, S unding tidak memiliki tetes. Kelilingi dan bunuh iblis itu. Kecepatannya terlalu menakutkan. Jangan mendekat. Kera, Kera adalah T. Apakah ahli alam abadi yang abadi adalah ahli alam abadi yang abadi ahli alam abadi uns ahli alam. Kera itu Kera. Kecepatan Kera itu bahkan lebih tidak normal. Artefak Transenden tingkat tinggi sudah kuat, dan di bawah kendali jiwa yang, artefak itu akan mengenai Kera dalam sekejap mata. Namun, kaki Kera itu menendang, dan tangannya meluncur keluar seperti gerakan berenang. Dengan ledakan, ia menghilang dari tempat aslinya. Udara terbakar karena gesekan kecepatannya. Engah, engah. Tiga artefak Dharma kelas atas mencapai kehampaan. Di sisi lain, tujuh ahli alam abadi terlempar oleh bayangan yang terbakar, kepala mereka hancur, atau perut mereka tertusuk. Kera dan anjing memanfaatkan kecepatan untuk membunuh orang seperti Sabit Rami. Apalagi itu terlalu mudah. Dalam sekejap mata, tujuh pembangkit tenaga listrik abadi berubah menjadi tumpukan daging cincang. Lari-lari. Ini hanyalah sebuah pembantaian. Perbedaan antara pembudidaya, Kera, dan anjing terlalu mengejutkan. Manusia, kalian semua adalah mangsaku. Kalian masih ingin kabur. Saat ketiga kultifator yang Sol memanggil kembali harta Dharma mereka dan melarikan diri, Kera itu melesat ke udara dan meraih kepala salah satu kultifator yang Sol di belakangnya. Peng. Kultifator yang Sol stage tidak akan menunggu untuk dibunuh. Melihat Kera dan anjing mendatanginya, dia berbalik dan menebas lengan Kera dan anjing itu. Siapa sangka alat sihir tingkat tinggi itu tidak akan mampu memotong lengan Kera. Sebaliknya, ia diguncang oleh Kera dan anjing. Kelima jarinya menggali ke dalam dada kultifator yang Sol stage dan mengeluarkan jantungnya sebelum menelannya. Kera itu terlalu kuat. Raksasa yang Sol hampir terbunuh seketika. Apa yang kamu lihat? Indera anjing Kera sangat menakutkan. Kenapa kamu tidak pergi? Apa kamu pikir aku bercanda denganmu? Raja bulu hijau mengaum dengan marah. Junior belum pernah melihat Big Goblin seperti ini. Saya ingin memperluas wawasan saya. Su Fang juga sepenuhnya memahami kekuatan mengerikan anjing Kera. Dia dengan penuh syukur mendesakvi reclut wings miliknya untuk terbang ke kedalaman hutan. Raja ini juga ingin tahu seberapa kuat monster kuno legendaris ini. Siapa yang tidak penasaran? Binatang buas kuno adalah legenda, dan mereka hanya ada di dunia besar yang dipenuhi ahli. Status mereka dalam ras iblis tidaklah tinggi, tapi kekuatan mereka sangat menakutkan. Raja ini telah tinggal di alam Zuotian begitu lama, tetapi ini adalah pertama kalinya saya melihat binatang purba. Mereka adalah ras binatang, dan mereka tidak dapat berubah menjadi manusia. Saya tidak, saya tidak tahu rahasia apa yang dimiliki gerbang siansa, atau mengapa binatang seperti itu muncul. Saya juga tidak tahu berapa banyak manusia yang mati di tangan Kera dan anjing itu, desah Green Feather King. Melewati hutan demi hutan, Su Fang tidak tahu seberapa luas luar angkasa gerbang siansa. Ditambah kabut, dia merasa tidak nyaman. Ketika dia melintasi pegunungan, dia melihat bahwa salah satu sudut pegunungan telah terputus seluruhnya. Ada lubang yang dalam di kaki gunung. Seorang ahli tertinggi telah menggunakan kemampuan ilahi yang agung untuk memotong seluruh gunung, menciptakan lubang ini. Itu berarti pernah ada harta karun di sini, tetapi telah diambil oleh orang lain. Su Fang pergi ke kedalaman lubang untuk melihat. Ada juga bekas penggalian di mana-mana. Di ujung lubang itu ada sungai bawah tanah. Kis spiritual di sini sangat berlimpah. Beberapa pecahan batu di sini bahkan sebanding dengan batu roh tingkat rendah. Mungkinkah pernah ada pembuluh darah roh di sini? Hanya ada satu kemungkinan. Dulunya ada sejumlah besar batu roh di sini. Ditambah fakta bahwa ruang sebesar itu telah digali, itu seharusnya merupakan urat nadi yang legendaris. Pembuluh darah roh yang terbentuk dari batu roh adalah harta karun yang tiada taranya. Pembuluh darah roh dapat menghasilkan batu roh yang tak terhitung jumlahnya, dan kegunaan sebenarnya dari pembuluh darah roh adalah untuk membangun ritus dao. Pembuluh darah roh dapat memberikan aliran energi roh yang stabil untuk ritus dao. Kegunaan lainnya adalah untuk memurnikan harta magis yang tiada taranya. Misalnya, keluarga kedari salah satu dari tiga keluarga tambang di Kilian Star telah menempati jalur roh dan menjadi seorang tiran. Saya tidak menyangka akan ada ramuan roh di sini. Di dunia bawah tanah yang kosong ini, selain sungai bawah tanah, tidak ada yang lain. Tapi siapa sangka ada lebih dari seribu tumbuhan roh dewasa di pantai? Mereka dapat digunakan untuk memurnikan banyak pil obat atau langsung mengkonsumsinya untuk budidaya. Ramuan roh adalah makanan terbaik untuk setan. Iblis memakan tumbuhan roh dan buah roh untuk tumbuh dan bertransformasi. Ada juga beberapa harta roh alami yang memakan ramuan roh sebagai makanannya. Mengapa ramuan roh yang tumbuh di sungai mengeluarkan jejak kisetan? Tumbuhan roh yang tersisa tumbuh di dalam air. Ketika Sufang mengumpulkannya, dia menemukan aura ramuan roh berbeda dari yang lain. Setelah berpikir sejenak, Sufang segera mengaktifkan Misterius Kuning. Menguasai, Raja Lintah muncul. Pasti ada energi jalan iblis di suatu tempat di hulu sungai bawah tanah ini. Pergi selidiki. Dia memerintahkan Raja Lintah. Dengan bunyi celepuk, Raja Lintah melompat ke sungai bawah tanah. Setelah beberapa gelembung, dia menghilang tanpa jejak. Setelah menunggu satu jam, air terciprat dan Raja Lintah terbang keluar. Bawahan ini menemukan gua abadi jalur iblis. Gua itu benar-benar utuh dan belum digali oleh manusia. Bawa aku ke sana. Sufang dipenuhi dengan antisipasi. Dia tidak menyangka akan benar-benar mendapat panen. Dia melompat ke mulut Raja Lintah. Raja Lintah berubah kembali menjadi tubuh aslinya dan mengebor ke dalam air sungai yang gelap dan dingin. Setelah beberapa saat, terdengar bunyi plop. Raja Lintah membuka mulutnya, dan Sufang tiba di sebuah gua dengan banyak ruang dan cahaya roh. Ada juga sungai bawah tanah di sampingnya. Gua tersebut tidak digali dan seharusnya terbentuk secara alami. Gua itu dipenuhi dengan ki iblis yang kuat. Bahkan sungai bawah tanah dipenuhi tanaman yang mengandung kisetan. Meski gua itu terbentuk secara alami, namun ada penghalang di sekitarnya. Penghalang itu masih ada, yang seharusnya menjadi alasan mengapa gua abadi belum digali. Dia dengan hati-hati sampai di tengah. Benar saja, itu adalah tempat latihan ahli jalur iblis. Di tengahnya ada altar roh yang terbuat dari batu roh kelas atas. Batu roh itu seukuran telapak tangan, dan altar roh dipenuhi dengan energi roh. Hanya altar roh ini saja yang sudah sangat kaya. Ada beberapa kolam roh di sekitar altar roh. Itu juga terbuat dari batu roh kelas atas. Sufang melihat air roh berwarna darah di salah satu kolam roh. Sebenarnya ada bayi telanjang di salah satu kolam roh. Bayi itu tampak seperti anak biasa. Namun jika dilihat lebih dekat, itu bukanlah bayi biasa. Ki iblis yang dikandungnya sebenarnya adalah aura iblis sejati. Sepertinya ini adalah tempat latihan iblis sejati. Sufang mengaktifkan surga bumi, dan sosok hijau muncul. Raja bulu hijau muncul. Nyaman, ruang alami ini sungguh nyaman. Raja bulu hijau meregangkan punggungnya. Dia akhirnya bisa keluar untuk menghirup udara segar. Itu karena bahkan para ahli dari sekte penyegel abadi tidak dapat merasakan auranya di dunia formasi gerbang saabadi ini. Senior, menurutmu bayi ini apa? Dia segera bertanya pada Raja bulu hijau. Seharusnya itu adalah salah satu hantu darah legendaris dari jalan iblis. Mereka lahir dari darah inti anak-anak yang tak terhitung jumlahnya. Seperti yang diharapkan dari barang antik tua, dia segera melihatnya. Tidak mudah untuk membesarkan hantu darah. Saya tidak tahu berapa banyak bayi yang harus Anda tangkap sebelum Anda berhasil membesarkannya. Lihat, ada beberapa kulit manusia di bawah kolam roh. Seharusnya ada banyak bayi yang dibesarkan bersama sebelumnya. Setiap kolam roh, namun pada akhirnya, hanya satu yang selamat. Raja ini mendengar bahwa di jalan iblis dunia Zuotian, hantu darah yang dimurnikan oleh seratus sekte iblis adalah yang paling kuat. Sangat kejam. Para penggarap jalur iblis adalah seperti ini. Mereka akan pergi ke dunia fana dan dengan santai menangkap bayi yang baru lahir. Di mata para penggarap jalur iblis, makhluk fana di dunia fana tidak lebih dari semut. Anda telah mengambil yang hebat harta karun kali ini. Hantu darah, hantu darah yang berhasil dibiarkan. Tahukah Anda betapa berharganya hantu darah? Senior, tolong jelaskan. Benda ini mungkin tampak menjijikan bagimu, tapi memang jahat. Tapi hantu darah mempunyai kegunaan yang tak terlukiskan. Mereka bisa menyerang dan bertahan, dan mereka bisa mengolahnya sendiri, jadi tidak perlu khawatir tentang mereka. Terutama karena mereka genap lebih kuat dari cacinggu. Mereka dapat melahap segala jenis darah esensi dan kemudian menyebarkannya kepada tuannya untuk dibudidayakan. Itulah alasan utama mengapa jalan iblis mengolah hantu darah. Sebagian besar pembudidaya jalur iblis fokus pada penanam darah. Darah hantu adalah eksistensi individu, dan mereka dapat memiliki harta sihir serta mengembangkan kemampuan ilahi. Tahukah Anda betapa berharganya mereka? Membangkitkan hantu darah sangatlah sulit. Bahkan di jalan iblis saat ini, mungkin bahkan tidak ada seratus hantu darah. Masing-masing dari mereka adalah harta karun yang tak tertandingi di mata para petinggi jalan iblis. He he. Meskipun hantu darah ini sangat menakutkan, Sufang tidak sabar untuk membawanya keluar dari kolam roh ketika dia mendengar begitu banyak manfaat. Raja Bulu Hijau tahu betapa pentingnya hantu darah, tetapi sebagai iblis, dia tidak akan memperlakukannya sebagai harta karun yang tiada taranya. Dia melihat sekeliling dan tiba-tiba mengunci sesuatu. Ada pesan di depan. 306. Benar saja, ada sebuah batu besar di belakang altar. Itu telah diratakan oleh kekuatan, dan ada karakter berani di atasnya yang berisiki jahat yang mengejutkan. Sesampainya di depan batu besar, Green Feather King membaca, Saya adalah tetua dari seratus sekte setan, iblis sejati yang tak terkendali. Saya datang ke gerbang Sianza untuk mencuri harta karun. Saya tidak berniat menerobos ke sini, jadi saya meninggalkan tanah peluang ini. Saya berharap orang-orang yang ditakdirkan akan datang ke sini Jika orang-orang dari jalan iblis ingin menghidupkan kembali seratus sekte setan, dan jika penggarap jalan benar cukup beruntung untuk mendapatkannya, surga akan memberkatinya. Iblis sejati yang tidak terkendali, jadi itu adalah iblis sejati. Sufang sangat terguncang oleh karakter yang mengandung ki jahat. Aura dari karakter-karakter itu sudah cukup untuk membunuh setiap penggarap realem yang tidak bisa dihancurkan. Raja bulu hijau menghela nafas. Seseorang yang bisa membangkitkan hantu darah pastinya adalah seorang ahli yang tiada taranya. Benar saja, dia adalah iblis sejati tak terkendali terkuat di seratus sekte iblis yang berasal dari 20 ribu tahun yang lalu. Senior mengetahui iblis sejati yang tidak terkendali ini. Kebetulan sekali, ketika raja ini masih muda, iblis sejati yang tak terkendali ini kebetulan adalah seorang tetua dari seratus sekte iblis. Namanya mengguncang dunia. Sepertinya dia telah berhasil melewati ambang batas terakhir dan naik ke dunia luar. Seratus sekte setan benar-benar kuat. Itu wajar. Sejarah seratus sekte iblis jauh melampaui sekte penyegel abadi dan sekte roh. Hanya ada sedikit kekuatan jalan benar di dunia Zhuotian yang dapat dibandingkan dengan mereka. Ki spiritual gua ini berlimpah, dan cocok untuk raja ini untuk berkultivasi. Bergabunglah dengan hantu darah itu. Jangan terlalu terburu-buru. Green Feather King berlari ke altar dan memperingatkan Su Fang. Su Fang buru-buru bergegas, menantikannya. Dia dengan hati-hati memeriksa hantu darah. Bayi itu masih hidup, tetapi kesadarannya tidak banyak. Bahkan tidak bisa dibandingkan dengan kesadaran anak manusia berusia 3 atau 4 tahun. Melihat dengan cermat ke dalam kolam roh, ada beberapa tumbuhan roh dan benda roh yang telah kehilangan ki spiritualnya. Bahkan setelah sekian lama, aura darah inti dari kolam roh masih kuat. Ada lebih dari selusin mayat bayi di sekitar kolam roh. Sayangnya, hanya satu hantu darah yang selamat dari 4 kolam roh. Duduk di samping, dia menunggu sejenak sebelum mengondensasi sembilan yang teruki miliknya. Dia menemukan bahwa aura hantu darah sangat lemah. Iblis sejati yang tak terkendali pernah meninggalkan ki darah dalam jumlah yang mengejutkan agar hantu darah dapat tumbuh dan berkembang. Namun setelah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, darah esensi kumpulan roh tidak lagi cukup. Mungkin hantu darah-darah di kolam roh lain telah mati karena ki darah mereka. Sembilan yang teruki perlahan mengalir ke dalam kolam spiritual dan ke dalam kulit hantu darah. Air berdarah tiba-tiba menimbulkan gelombang saat hantu darah mengambil inisiatif untuk menyerap sembilan yang ki sejati. Kulit pucat segera menjadi kemerahan saat sembilan yang teruki memainkan peran mutlak. Sudah sekitar satu bulan, Sufang baru saja memadatkan esensi darahnya, yang juga mengandung sembilan yang ki sejati. Perlahan-lahan jatuh ke bibir vampir, dan saat vampir itu bernapas, ia langsung tersedot ke dalam mulutnya. Wow gelombang! Tanpa diduga, terjadi perubahan langsung. Setelah menyerap esensi darah Sufang, hantu darah perlahan membuka matanya. Kedua matanya yang besar dan gelap langsung tertuju pada Sufang. Kata hantu berdarah dengan suara serak. Dia dengan penasaran mengukur Sufang dengan matanya yang besar. Kepalanya terkadang miring ke kiri dan terkadang ke kanan. Lambat laun, bayangan Sufang tampak jelas di mata hantu berdarah. Wow! Hantu darah berteriak pada Sufang. Meskipun dia tidak tahu apa artinya, Sufang melepaskan lebih banyak sembilan yang ki sejati untuk diserap oleh hantu darah dengan rakus. Ukuran blood ghost juga berubah. Sufang tahu bahwa hantu darah akan mengalami perubahan yang lebih mengejutkan dalam beberapa hari mendatang. Dia mulai dengan sepenuh hati membantu roh darah tumbuh. Saat ini, di dunia kabut spiritual di luar. Kalian monster burung ingin membunuh kami. Pedang ki melintas. Itu adalah Daluo Heaven Sword Ki dari sekte penyegel surgawi. Dua monster burung besar yang sedang mencari dan menyerang manusia di dunia kabut spiritual dipotong menjadi dua oleh pedang ki. Tiga pria berbaju hitam datang dari sisi lain pedang ki. Pemimpinnya adalah Sue Leng, dan dua lainnya adalah ahli Yang Sol Realem. Saudara Leng, saya ingin tahu apakah saudara Daking telah menemukan keberadaan Fang Yue. Kami telah mencarinya selama lebih dari setengah tahun, tetapi kami masih belum menemukannya. Salah satu pria berbaju hitam bertanya pada Sue Leng dengan sopan. Sue Leng berkata, anggota kami ada di mana-mana. Karena kami yakin Fang Yue ada di ruang ini, maka dia tidak akan bisa melarikan diri. Lebih penting lagi, energi luar angkasa gerbang Sian Zha sangat menakutkan. Ini membatasi kemampuan manusia. Jika tidak, kita akan menemukan auranya dalam keadaan normal. Kita harus memikirkan cara untuk memancing Fang Yue keluar. Ketiga ahli itu berdiskusi saat mereka memasuki hutan untuk mencari Fang Yue. Dalam sekejap mata, lebih dari setengah tahun telah berlalu. Di gua bawah tanah, Sue Fang sedang duduk bersila di samping genangan darah. Energi yang murni terus-menerus mengalir ke dalam hantu darah. Kecepatan hantu darah menyerap energi yang terlalu mengerikan. Untungnya, Sue Fang terus-menerus mengembangkan transformasi sembilan yang sembilan. Jika tidak, hantu darah akan menghabiskan seluruh energi yang miliknya dalam waktu setengah tahun. Fiuh! Tanpa diduga, sebelum Sue Fang sempat bereaksi, Blue Turet berdiri dan terbang, matanya bersinar dengan cahaya merah darah yang tidak menyenangkan. Bang! Dalam sekejap mata, hantu darah menggigit altar. Ia menyerang Raja Bulu Hijau. Namun, Raja Bulu Hijau adalah seorang ahli yang tiada taranya. Meskipun dia sedang berkultivasi, mustahil bagi hantu darah untuk menyerangnya secara diam-diam. Raja Bulu Hijau mengirimkan telapak tangannya, menghalangi hantu darah. Dia tiba-tiba membuka matanya. Monster kecil, kamu berani menyerang raja ini secara diam-diam. Jika itu adalah seorang kultivator biasa, mereka pasti sudah digigit sampai mati olehmu. Eh! Saat ini, Sue Fang tiba. Hantu darah sedang menyerang Raja Bulu Hijau. Hantu darah merasakan kedatangan Sue Fang. Ia berbalik dan berteriak, Ayah! Ayah! Ah! Apakah dia salah dengar? Sue Fang bergidik. Hantu darah memanggilnya ayah. Haha! Raja Bulu Hijau tertawa. Itu berarti kamu telah benar-benar menundukkannya. Pasti ada kenangan ketika Raja Iblis tak terkendali menangkapnya. Sekarang setelah menyerap energimu, darah esensimu secara alami akan menganggapmu sebagai tuannya. Terlebih lagi, hantu darah mungkin akan menjadi tuanmu. Monster, roh jahat, tapi separuh lainnya masih hidup. Itu masih anak-anak. Tidak mengherankan kalau dia sudah lama berkultivasi bersamamu. Ayah! Hantu darah berteriak lagi. Auranya masih menahan tangan Raja Bulu Hijau. Jelas sekali, Sue Fang adalah satu-satunya keluarga di sini. Siapapun di sekitar Sue Fang adalah musuhnya. Sue Fang bingung. Saya tidak terbiasa dengan ini. Kamu belum menikah dan belum menyempurnakan pernikahanmu. Ini pertama kalinya kamu menjadi seorang ayah. Kamu harus membiasakan diri. Bukankah ini bakat manusia? Kamu diberkati memiliki anak seperti itu. Jadilah seorang ayah yang baik dan jagalah dia dengan baik. Monster tua itu sangat menikmati pertunjukan itu. Ayah! Hantu darah berteriak sambil tersenyum. Selain itu, ada aura tidak menyenangkan yang membuat orang gemetar. Berperilaku. Senior adalah temanku. Sue Fang berteriak pada hantu darah. Astaga! Hantu darah segera menerkam Sue Fang. Ia menghantam dada Sue Fang, kepalanya bersandar di dadanya. Ini adalah pertama kalinya Sue Fang melakukan kontak dengan hantu darah. Suhu tubuhnya tidak terlalu tinggi. Dingin sekali. Ia bernafas, ada detak jantungnya, dan darahnya mengalir. Itu berbeda dari manusia. Anak baik. Hantu darah tidak berhenti. Entah itu mencium aroma Sue Fang atau berbaring di lehernya, duduk di lehernya, atau duduk di atas kepalanya. Ia bahkan merangkak di sekitar paha dan betisnya. Sue Fang tiba-tiba merasa bahwa hantu darah itu sebenarnya adalah seorang anak kecil. Aura ganas, energi darah, dan niat membunuhnya dapat dipandu sepenuhnya. Terlebih lagi, hantu darah tidak bisa disalahkan. Jika ia tidak bertemu dengan iblis sejati yang tak terkendali, ia akan menjadi anak manusia normal. Ayah! Hantu darah memang menjadi patuh. Namun, ia masih menempel di leher Sue Fang dan menarik telinga atau lubang hidung Sue Fang dengan kedua tangannya. Ia terus memanggilnya ayah. Tahukah kamu bahwa kamu memiliki harta karun lain yang tiada taranya? Raja bulu hijau sangat iri. Kamu mempunyai banyak harta karun. Cermin itu, pagoda 6 Jalan Suanhuang, roh ki dharma ungu, gajah dewa api, kayu penjinak naga, gambar dewa giyok anulus, dan sebagainya. Namun, hanya pagoda 6 Jalan Suanhuang, ki ungu roh dharma, dan kayu penjinak naga bisa dibandingkan dengan hantu darah. Dia tidak mengerti. Mungkinkah bahkan seorang sage kekacauan primordial tidak bisa dibandingkan dengan hantu darah? Sue Fang menjadi tenang. Apa maksudmu? Setelah pagoda 6 Jalan Suanhuang menjadi harta karun hidup Anda, ia juga akan memiliki daging dan darah. Roh ki dharma ungu dan kayu penjinak naga semuanya adalah roh kehidupan di alam. Mereka mungkin juga memiliki daging dan darah. Di mata raja ini, setidaknya nyawa adalah yang terpenting. Hantu darah adalah harta sekaligus kehidupan yang hidup. Inilah yang membuatnya berbeda. Itu tergantung dari sudut mana kamu melihatnya, Raja bulu hijau menjelaskan dengan tenang. Senior benar, betapapun berharganya sebuah harta, itu tetaplah harta. Dapat dimurnikan jika hilang. Namun, ia hanya memiliki satu kehidupan. Ternyata Sue Fang tidak memikirkan hal ini. Hantu darah sangat istimewa dan luar biasa. Itu adalah harta sekaligus kehidupan yang hidup. Tidak jauh berbeda dengan manusia. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa ia adalah roh jahat sejak ia dilahirkan. Aduh! Hantu darah tiba-tiba menangis dan meringkuk di pelukan Sue Fang lagi. Apa yang salah? Sue Fang merasakan sakit kepala. Tahukah kamu? Saat seorang anak menangis, tentu saja ia ingin minum susu. Susu! Di mana aku punya susu untuk itu? Aku tahu kamu tidak punya susu. Kamu adalah orang yang bodoh. Hantu darah terbentuk dari darah esensi. Ia juga dikenal sebagai hantu haus darah. Saat lapar, ia akan meminum darah. Darah adalah makanannya. Lalu dia ingin memakan darahku. Temukan saja darah iblis dan para penggarap. Darah itu akan melahap dirinya sendiri. Sekarang saatnya untuk pergi. Raja ini telah memadatkan sejumlah besar energi alam. Cukup baginya untuk berkultivasi untuk sementara waktu. Ayo pergi. Dia melepaskan bayangan pagoda dan menyedot Raja Bulu Hijau ke dalam pagoda 6 Jalan Suanhuang. Sue Fang kembali ke tubuh Raja Lintah. Hantu darah ingin membuka mulutnya saat melihat Raja Lintah. Untungnya, Sue Fang memarahinya. Itu adalah monster yang haus darah. Bahkan Raja Lintah pun takut akan hal itu. Aku akhirnya menemukan baju besi harta karun untuk kamu pakai. Kamu tidak boleh telanjang, kan? Setelah terbang keluar dari sungai bawah tanah, Sue Fang memanggil baju besi harta karun, yang merupakan harta sihir kelas menengah. Dia meminta hantu darah membantunya memadatkan darah dan menyatu dengan baju besi harta karun. Armor harta karun secara otomatis dipasang di tubuh hantu darah, berubah menjadi pakaian merah. Kini, ia terlihat cukup hidup dan tidak jauh berbeda dengan manusia. Agar orang lain tidak melihat bahwa itu adalah hantu darah, Sue Fang bahkan menggunakan kekuatannya untuk menekan aura ganas di tubuhnya. Setelah kembali ke permukaan, dia dengan sengaja melepaskan energi darahnya. Setelah beberapa saat, setan elang terbang mendekat. Itu tidak kuat, tapi memiliki kekuatan abadi. Sue Fang ingin melihat kekuatan hantu darah dan membuka segelnya. Tanpa perintah Sue Fang, hantu darah dengan cepat menerkam ketika iblis itu menukik ke bawah. Aduh! Monster elang itu mungkin berpikir bahwa seorang kultifator biasa tidak akan terlalu berbahaya, tetapi ia tidak menyangka hantu darah itu tiba-tiba menerkam dan menggigit lehernya. Terlebih lagi, hantu darah itu menggunakan kedua tangannya untuk menarik leher monster itu dengan paksa, sehingga memenggal kepala monster itu. Kemudian, hantu darah itu membuka mulutnya dan mulai menelan darah monster itu. Pemandangan ini sangat mirip dengan binatang purba, anjing kera. Monster, itu benar-benar monster. Bocah, keberuntunganmu terlalu bagus. Hantu darah biasa tidak sekuat ini. Hantu itu dimurnikan oleh iblis sejati yang tak terkendali. Pada saat itu, iblis sejati yang tak terkendali sudah berdiri di puncak keabadian. Hantu darah yang dimurnikan secara alami berbeda. Raja Bulu Hijau juga memperhatikan hantu darah. Aku harus memberi nama pada hantu darah. Dia ingin memanggil hantu darah kembali, tapi dia tidak bisa mengucapkan sepatah katapun. 307. Saudaraku, kenapa kamu tidak menyebutnya Gui-Gui? Di dalam Misterius Kuning, Bai Ling tiba-tiba berbicara dari altar yang berjarak kurang dari 10 meter dari Green Feather King. Gui-Gui-Gui adalah nama yang bagus. Su Fang langsung memuji. Gui-Gui telah mencabik-cabik bangkai elang itu. Tidak hanya dia menyedot seluruh darahnya, tapi dia juga dengan kejam mengubah mayat monster itu menjadi tumpukan daging cincang. Ini adalah monster yang hanya tahu cara membunuh. Gui-Gui bukanlah manusia. Setidaknya ada 100 bayi di kolam roh, tapi hanya itu satu-satunya yang selamat. Itu telah disempurnakan oleh iblis sejati yang tak terkendali menggunakan berbagai metode, dan telah hidup setidaknya selama 10 ribu tahun. Harta Ajaib Gui-Gui juga merupakan harta ajaib. Bagaimanapun, ia halus dan tidak tumbuh seperti manusia biasa. Meski memiliki daging dan darah, pada akhirnya ia tidak akan menjadi manusia normal. Itu adalah harta ajaib yang digunakan oleh para ahli jalur iblis untuk mengolah penanam darah. Namun bagi Su Fang, Gui-Gui adalah manusia di mata Su Fang. Namun bagi Green Feather King, penggarap jalur iblis, dan penggarap dunia, Gui-Gui adalah monster, sebuah alat. Hantu darah mempunyai kegunaan lain. Ku dengar para ahli jalur iblis menyempurnakan hantu darah terutama untuk mengolah avatar mereka atau untuk memadatkan tubuh reinkarnasi. Su Fang sedang beradaptasi dengan Gui-Gui ketika Green Feather King tiba-tiba berkata dalam benaknya, jika para penggarap jalur iblis gagal dalam kesengsaraan mereka atau mati dalam pertempuran, mereka akan mempersiapkan hantu darah sebagai tuan rumah baru mereka. Jika gagal, mereka akan menggunakan yang bayi mereka untuk melahap hantu darah dan membentuk metode reinkarnasi. Karena itu, hantu darah memiliki kelemahan. Mereka hanya bisa meminum darah, dan mereka tidak memiliki kecerdasan anak normal. Sebaliknya, setelah berada di kolam roh begitu banyak tahun, ia masih memiliki kecerdasan seperti bayi berusia satu tahun. Gui-Gui bukanlah harta ajaib di mataku, tapi manusia. Di masa depan, ketika aku memiliki kemampuan, aku pasti akan mengubahnya dan menjadikannya manusia normal. Su Fang memanggil dan mengaktifkan pelat darah iblis sejati. Gui-Gui sangat senang melihat lempeng darah iblis sejati. Darahnya mengandung aura lempeng darah iblis sejati, jadi secara alami ia menyukainya. Ketika memasuki lempeng darah, ia memperlakukannya sepenuhnya sebagai rumahnya. Berdengung. Token itu sedikit bergetar saat ini. Junior magang saudara Fang, saya Hua Tianyuan. Kami disergap oleh ahli jalan iblis dan menderita kerugian besar. Saya harap Anda dapat bergabung dengan kami, kata Hua Tianyuan. Saudara magang junior juga terjebak di dalam hutan dan bahkan tidak bisa melindungi dirinya sendiri. Mohon maafkan saya, saudara magang senior. Su Fang menjawab dengan sopan. Meskipun Hua Tianyuan adalah master dari Frozen Moon Cave Heaven, dia memiliki konflik dengan Godly Power Cauldron dari Barbarian Rune. Selain itu, Partai Putra Mahkota ada di mana-mana, jadi Su Fang tidak akan mudah dekat dengan orang-orang seperti ini. Dia kemudian terbang menuju bagian depan hutan. Namun, dalam proses terbang, beberapa kata Dao yang kabur tiba-tiba muncul di benaknya. Itu adalah kekuatan teknik penyusutan kehidupan rahasia surgawi. Jika Hua Tianyuan atau Gua Surga Bulan Beku merasakanku, maka aku akan mengandalkanmu. Semakin kabur Rune Dao, semakin besar kemungkinan dia bukan ahli yang menggunakan teknik penginderaan langit dan bumi. Kalau dipikir-pikir, seharusnya Hua Tianyuan yang sedang mencari keberadaannya. Dia tidak menaruh perhatian pada Hua Tianyuan, dia juga tidak memperlakukannya sebagai musuh. Jika dia melakukannya, dia tidak akan merespons sebelumnya. Dia kemudian berkomunikasi dengan Green Feather King, Senior, kamu benar-benar tidak bisa masuk ke dalam gerbang Sianza. Apa yang kamu lakukan? Apakah kamu memikirkan tentang gerbang Sianza? Green Feather King adalah monster tua. Dia telah secara akurat memahami pikiran Su Fang. He hei, Su Fang menganggup nakal. Raja Bulu Hijau tidak bisa menahan tawa, ada banyak orang yang penasaran sepertimu. Biasanya, mereka yang memasuki gerbang Sianza dengan rasa ingin tahu, kecuali para ahli yang tak tertandingi dan karakter tingkat tua, tidak ada yang keluar hidup-hidup. Kebanyakan dari mereka orang tidak pernah muncul lagi setelah masuk. Orang tua ini pernah mengetahui bahwa banyak goblin besar abadi yang mati di dalam. Pada akhirnya, Raja ini, Rubah Dao Zen, dan Kaisar Tikus Bor Langit bahkan tidak melangkah ke gerbang Sianza. Saya mendengar bahwa katak abadi tua juga memasuki gerbang Sianza dan keluar hidup-hidup, tetapi dia kehilangan lapisan kulitnya dan tidak mendapatkan harta apapun. Semua orang penasaran dengan artefak Dao. Saya melihat buku Surgawi pengubah iblis penekan asal di tangan Li Hauji sangat kuat. Artefak Dao benar-benar tiada bandingnya. Junior ini masih mengetahui batasannya sendiri. Belum terlambat untuk masuk ketika kultivasi Junior ini mencapai alam yang tidak dapat dihancurkan atau yang baru lahir. Saya tidak percaya bahwa Dao Surgawi tidak akan memberi saya waktu sesedikit ini. Karena goblin besar abadi sudah mengatakan ini, Su Fang juga menyerah. Dia tidak lagi memikirkan gerbang Sianza. Setidaknya untuk saat ini, itu tidak ada hubungannya dengan dia, seorang penggarap umur panjang. Saya tidak menyangka akan ada hutan yang dibentuk oleh pepohonan yang mengjulang tinggi seperti itu. Dalam waktu kurang dari satu jam, Su Fang dengan cepat terbang. Di depannya ada hutan yang menakjubkan. Apalagi hutan ini sangat luas. Bentuk pepohonannya sangat aneh, seperti jengger di kepala ayam jantan. Ini pulau Kokskom, juga dikenal sebagai hutan Kokskom. Terbentuk puluhan ribu tahun yang lalu. Tidak ada yang tahu mengapa ada pohon-pohon kuno yang begitu besar. Mereka semua percaya bahwa gerbang Sianza melahirkan mereka. Anda harus berhati-hati saat kamu masuk. Ada banyak ahli iblis, tapi ada juga banyak ahli manusia. Pohon-pohon di hutan Kokskom menghasilkan buah roh, dan setiap buah memiliki kemampuan untuk membersihkan sum-sum seseorang. Itu adalah harta yang dibutuhkan semua iblis, kata si bulu hijau raja sambil menghela nafas. Jadi dia pernah ke sini sebelumnya. Su Fang segera terbang ke hutan Kokskom. Hanya ketika dia sampai di depan pepohonan besar barulah dia benar-benar memahami betapa menakjubkannya kekuatan alam. Harus diketahui bahwa pohon-pohon besar ini telah hidup selama puluhan ribu tahun, melebihi kehidupan lainnya. Kurang dari sepuluh nafas waktu setelah memasuki hutan, selusin orang berpakaian hitam terbang dari arah datangnya. Pemimpin itu melambaikan tangannya di belakangnya, dan Hua Tianyuan keluar. Pemimpinnya adalah ahli dari perkumpulan Putra Mahkota yang terakhir kali ingin membunuh Su Fang. Orang ini dengan dingin menepuk bahu Hua Tianyuan. Jika kamu ingin bergabung dengan perkumpulan Putra Mahkotaku, ini adalah kesempatan terbaikmu. Temukan dia, selama kamu bisa menahannya untuk beberapa saat, kami akan mengambil tindakan terhadapnya. Murid mengerti. Hua Tianyuan melintas ke dalam hutan. Kakak senior. Pada saat ini, beberapa orang yang sol berpakaian hitam terbang. Kakak senior Sueleng dan kakak senior King King sedang bergegas. Kita bisa membunuh Fang Yue kapan saja. Setelah berdiskusi sebentar, mereka pun memasuki hutan. Bagian dalam Coxcom Forest adalah dunia lain. Su Fang menemukan sejumlah besar tumbuhan roh di pohon-pohon besar. Bagi para penggarap umur panjang dan penggabungan surga, ini semua adalah harta karun. Itu juga merupakan bahan yang bagus untuk memurnikan pil. Setelah mengumpulkan ramuan roh ini, dia muncul ke permukaan dan menemukan lebih banyak lagi ramuan roh. Ramuan roh di sini tidak terlalu berguna di mata para ahli jiwa yang tidak bisa dihancurkan dan yang Terlebih lagi, di dunia hutan yang berbahaya ini, tidak perlu menghadapi masalah lain untuk mengumpulkan tumbuhan roh. Seseorang datang. Su Fang tiba-tiba berdiri dan berbalik untuk melihat ke atas. Dalam sekejap, Hua Tianyuan terbang dari udara. Dia merasa aneh, tetapi pada saat yang sama menegaskan bahwa memang Hua Tianyuan yang merasakannya. Mengapa dia ada di sini? Kultifator yang tadinya kuat kini hanyalah eksistensi tahap pertama yang tidak dapat dihancurkan. Hua Tianyuan mendarat di tanah. Saudara muda Fang, kelompok kita dikalahkan oleh ahli iblis. Aku sudah merasakan keberadaanmu sebelumnya, jadi aku datang kemari dengan harapan bisa menemukan lebih banyak orang untuk berlatih bersamamu. Su Fang menjawab, aku hanyalah murid umur panjang. Aku hanya akan menjadi beban bagi semua orang. Terlebih lagi, aku datang ke gerbang Sianza kali ini untuk mengumpulkan ramuan roh. Aku tidak ingin merampas harta karun itu. Karena kakak muda benar-benar tidak ingin bergabung, izinkan aku beristirahat di sini sebentar dan melihat apakah aku bisa bertemu kakak senior lainnya di hutan besar ini. Hua Tianyuan menyerah dan beristirahat di bawah pohon besar di depan. Karena dia sudah mengatakannya, Su Fang hanya bisa terus mengumpulkan ramuan roh. Namun, saat dia berjongkok, dia mendengar suara yang membuat ekspresinya berubah drastis. Wuss! Lebih dari sepuluh pedang terbang melewati lapisan puncak pohon berbentuk jengger dan langsung terbang menuju Su Fang. Suara mendesing. Hua Tianyuan buru-buru terbang. Bagus untukmu, Hua Tianyuan. Kepalanya langsung dikelilingi oleh pedang terbang. Ekspresinya menjadi gelap, dan dia segera menghancurkan jimat teleportasi. Pada saat yang sama, kekuatan jimat teleportasi menyedot Su Fang. Lebih dari sepuluh pedang terbang menembus tanah tempat dia berdiri, memicu ledakan besar. Engah! Retakan! Su Fang, yang baru saja menghilang, diguncang dari jarak seratus meter. Ternyata kekuatan ledakan lebih dari sepuluh pedang terbang mempengaruhi ruang dalam jarak seratus meter. Meskipun Su Fang bepergian dengan jimat teleportasi, dia diguncang oleh pedang terbang sebelum dia meninggalkan area tersebut. Kekuatan perjalanan jimat teleportasi juga hancur. Kekuatan serangan lebih dari sepuluh pedang terbang benar-benar menakutkan. Jimat teleportasi juga hancur. Area dalam jarak seratus meter berubah menjadi reruntuhan, dan lubang sedalam tiga zang muncul. Dalam sekejap, lebih dari sepuluh orang berpakaian hitam muncul dari sekeliling. Pedang terbang juga dipanggil di tangan mereka. Su Fang batuk darah. Hanya ketika dia melihat orang-orang ini, dia menyadari bahwa fraksi putra mahkota datang mencarinya. Hua Tianyuan juga ada di antara mereka. Mereka semua tampak ingin menyingkirkan Su Fang. Pengaruh fraksi putra mahkota benar-benar mengejutkan. Bisa datang ke sini untuk membunuhku, entah berapa banyak orang seperti Hua Tianyuan yang telah disuap oleh mereka. Memanggil pedang roh ganda angin dan api, dia terbang ke kedalaman hutan Kokskom. Kejar dia. Dia sudah terluka parah. Dia tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi. Ada beberapa ahli yang sol di antara orang-orang berpakaian hitam. Yang lainnya semuanya ahli yang tidak bisa binasa. Satu demi satu, mereka terbang ke dalam hutan, mengejar Su Fang. Meskipun Su Fang memiliki pedang roh ganda angin dan api, basis budidayanya terlalu rendah. Bahkan jika dia meningkatkan kecepatannya, dia masih sedikit lebih lambat dari para ahli yang mengejarnya. Mereka secara bertahap mengejar ketinggalan. Jika ini bukan gerbang imortal San, aku bisa membunuh mereka. Tapi tempat ini dipenuhi dengan murid-murid gerbang penyegel abadi. Membunuh mereka sama dengan mengakui kepada gerbang penyegel abadi bahwa aku membunuh mereka. Pada saat itu, aku tidak akan bisa melindungi diriku sendiri. Su Fang memiliki kekuatan untuk membunuh orang-orang ini, dan itu akan sangat mudah baginya. Meskipun ada beberapa ahli yang jiwa, basis budidaya mereka semuanya berada di bawah lapisan surgawi kelima. Para pelayannya bisa dengan mudah memusnahkan mereka. Ada gerakan. Saat menggunakan seni penyegel abadi, dia merasakan setiap gerakan di hutan. Tiba-tiba, dia merasakan ada gerakan di depannya. Ketika dia mendekat, dia melihat ngarai hutan. Begitu dia memasuki ngarai, dia merasakan setan ki. Jelas sekali bahwa ngarai yang tersembunyi di dalam hutan ini adalah wilayah kekuasaan Master Jalur Iblis. Su Fang dengan ceroboh terbang masuk. Invasi musuh. Suara kuat yang dipenuhi dengan pembunuhan ki meledak di sekitarnya. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Lusinan ki setan tiba-tiba meledak. Sejumlah besar pakar jalur iblis berjubah merah muncul. Mereka hendak menyerang ketika melihat Su Fang, tetapi ketika mereka melihat selusin orang berjubah hitam di belakangnya, mereka bingung. Dalam keraguan-raguan sesaat, mayoritas ahli jalan iblis pergi untuk membunuh Hua Tianyuan dan yang lainnya. Beberapa ahli mengejar Su Fang. Kali ini, aku tidak perlu berbelas kasihan saat membunuh ahli jalan iblis. Mengapa membunuh mereka? Bukankah lebih baik menangkap mereka sebagai pelayan? Menggunakan ahli jalur iblis untuk memblokir anggota perkumpulan Putra Mahkota adalah tindakan yang aneh. Ketika dia menoleh ke belakang, dia melihat empat ahli jalur iblis mengejarnya. Salah satunya adalah ahli yang jiwa, sedangkan tiga lainnya adalah ahli abadi. Dia tidak tahu dari vaksi jalur iblis mana mereka berasal, tapi dari penampilan dan aura mereka, mereka jelas bukan sekelompok kultifator lepas. Keempat ahli jalan iblis tidak menyerah dan mengejarnya. Setelah terbang keluar dari Ngarai, dia terbang lebih jauh ke hutan Kokskom. Semakin jauh dia terbang, semakin tebal kabutnya. Sepertinya dia telah mencapai pusat hutan Kokskom. Karena kamu menyerahkan diri kepadaku, tentu saja aku tidak akan sopan. Dia tiba di dahan pohon dan memanggil Mo Feng Jun. 308. Itu hanya beberapa semut. Tuan, lihat aku menamparkan mereka dengan satu gerakan. Mo Feng Jun muncul dan berteriak dengan dingin sebelum tiba-tiba terbang keluar. Membunuh. Empat sosok iblis bergerak dan berubah menjadi keadaan terbakar berwarna merah darah. Masing-masing dari mereka memamerkan taring dan mengacungkan cakarnya. Tidak baik. Para ahli iblis yang mengejar mereka bertemu dengan ki iblis lima jari. Masing-masing ahli iblis hampir putus asa. Mereka berteriak ketakutan dan menyerang telapak tangan lima jari itu dengan seluruh kekuatan mereka. Jika itu bukan ular iblis, maka itu adalah raksasa iblis. Ular iblis itu seperti seekor harimau yang menerkam seekor domba. Raksasa iblis itu seperti dewa perang yang menabrak telapak tangan berjari lima. Setelah muncul, ia terus mengaum, mengungkapkan kedengkian yang menakutkan. Kamu anak nakal, aku datang dari dunia yang berbeda. Pertarungan macam apa yang belum aku alami. Kecuali kekuatanmu telah mencapai lapisan kesepuluh dari alam jiwa yang, kamu berani bersikap kurang ajar di depanku. Kamu, kamu, kamu. Telapak tangan lima jari memiliki kekuatan yang tak terbatas. Ia menyapu ular iblis itu dan menghancurkannya menjadi beberapa bagian. Itu mengenai raksasa iblis dan menyebabkan raksasa itu roboh. Kemudian, keempat ahli itu mengaktifkan artefak mereka bersama-sama, ingin menggunakan kekuatan terkuat mereka untuk memblokir kekuatan mengerikan Mo Feng Jun. Hasilnya seperti yang dikatakan Mo Feng Jun. Telapak tangan besar itu merobohkan artefak keempat orang itu. Di saat yang sama, keempat orang itu terjatuh satu demi satu. Mereka sama lemahnya dengan boneka kayu. Piring darah iblis sejati. Saat keempat orang itu terjatuh, Su Fang mendekat dan pelat darah iblis sejati terbang dari telapak tangannya. Perlahan-lahan berputar dan menyedot keempat orang itu ke dalam. Sebelumnya, saya menangkap tiga ahli alam abadi. Menambahkan empat sekarang, saya memiliki total tujuh budak. Salah satunya bahkan ada di alam jiwa yang dia memanggil kembali pelat darah iblis sejati dan segera mengirimkan pemikiran untuk tidak membiarkan Gui-Gui membunuh mereka. Kebetulan Gui-Gui juga lapar. Dia perlu menangkap beberapa binatang iblis untuk dimakan. Aku perlu melihat bagaimana pertarungan antara fraksi putra mahkota dan para ahli iblis berlangsung. Su Fang dan Mo Feng Jun pergi ke samping dan menangkap sosok iblis. Itu adalah ahli iblis alam jiwa yang di antara keempatnya. Karena kamu tahu metodeku, patuhlah di masa depan. Jika tidak, aku akan membiarkan blut gos memakanmu. Ya, ya, guru sebenarnya memiliki hantu darah. Ahli iblis alam jiwa yang ini tahu bahwa nasibnya seperti ini. Dia tidak memiliki tuntutan yang berlebihan. Dia hanya ingin hidup. Su Fang langsung bertanya, apa kalian dari fraksi iblis? Apa yang kalian lakukan di sana? Apakah kalian punya harta karun? Pakar iblis itu berlutut, bawahan ini berasal dari sekte bumi jahat. Kami hanya bagian dari fraksi gerbang siansa. Kali ini, kami di sini bukan untuk mencuri. Jika memang ada harta karun, mereka bisa mengambil kesempatan untuk mencurinya. Di bawah perlindungan dua pelayan Yang Sol, ketiganya kembali ke ngarai dalam waktu kurang dari setengah dupa. Mereka mengira para pakar sekte bumi jahat dan pakar perkumpulan putra mahkota sedang bertarung sengit. Tapi mereka tidak mendengar gerakan apapun. Mereka bertiga sangat penasaran. Setelah memastikan tidak ada pergerakan, mereka pergi ke ngarai untuk melihatnya. Ada potongan daging dan mayat di mana-mana. Selain itu, mereka adalah mayat para ahli sekte bumi jahat. Tidak ada satupun mayat dari perkumpulan putra mahkota. Apa? Apa yang terjadi? Ada beberapa yang Sol tahap ke-6 dan ke-7 di sini. Pakar iblis itu tidak percaya. Gui-gui. Su Fang memanggil Gui-gui. Ketika Gui-gui melihat mayat-mayat itu, dia melepaskan aura roh ganas dan menerkam mereka. Dia mengambil potongan daging dan mulai memakannya. Sayangnya, tidak ada harta atau kantong kosong yang tertinggal. Mo Feng Jun, lihatlah. Mereka seharusnya dibunuh oleh perkumpulan putra mahkota. Su Fang melihat sekeliling dan sangat kecewa. Untuk dapat membunuh para ahli ini dalam waktu sesingkat itu, dan dalam keadaan seperti itu, itu harus menjadi ahli jiwa yang tahap ke-10. Guntur. Hanya dengan begitu dia dapat membunuh ahli sekte bumi jahat dalam dua hingga tiga gerakan. Titik. Kekuatan besar itu meledak dalam sekejap, membuat mereka semua mati. Yang terakhir berkata dengan percaya diri. Hati Su Fang bergetar. Masyarakat putra mahkota bertekad untuk menyingkirkanku di gerbang Siansa. Mo Feng Jun mendekat. Saya dapat melihat bahwa jika kekuatan ini menyergap guru, dan guru tidak memiliki perlindungan pagoda 6 Jalan Suanhuang atau Lempeng Darah Iblis Sejati, hasilnya akan sama. Pemimpin perkumpulan putra mahkota, Pangeran Sue, bawahan ini, Kilian Sing, juga telah mendengar tentang dia. Dia memang jenius tiada taraf dan terkenal di banyak dunia alternatif. Jangan salahkan bawahan ini karena berbicara terlalu banyak. Dengan kultivasi guru saat ini, bahkan 10.000 guru pun tidak akan menjadi tandingan Pangeran Sue. Pengaruh Pangeran Sue begitu mengejutkan. Dia adalah sosok yang terkenal di kalangan generasi muda. Kudengar dia adalah reinkarnasi naga sejati dan memperoleh landasan Dao Abadi. Ada juga banyak legenda. Pangeran Sue memiliki hubungan baik dengan keluarga ke Kilian Sing, yang mana itulah sebabnya bawahan ini mengenalnya. Setelah melihatnya sekali, bawahan ini tidak akan pernah melupakan aura sombongnya. Meski ada banyak sekali kultivator, mereka yang benar-benar muda dan berdiri di puncak jumlahnya sangat sedikit. Pangeran Sue adalah salah satunya, dan begitu pula dua murid yang mulia Dao lainnya dari sekolah penyegel surgawi Anda. Saya tidak bisa menjadi pengecut hanya karena Pangeran Sue kuat. Saya, Su Fang, telah berkultivasi selama puluhan tahun. Saya tidak seperti para ahli kuno itu, tetapi saya juga telah mengalami situasi hidup dan mati yang tak terhitung jumlahnya. Hanya keberanian dan tantangan bisa membiarkanku tumbuh dalam kesulitan. Saat ini, aku hanya punya dendam pribadi dengan perkumpulan Putra Mahkota, jadi aku tidak akan menyinggung Pangeran Sue secara langsung. Mari selesaikan masalah ini dulu. Aku harus merencanakan dengan baik, kalau tidak aku akan disergap oleh perkumpulan Putra Mahkota sepanjang waktu selama pelatihan ini. Melihat daging cincang di tanah, meski dia tidak takut, Su Fang sangat terkejut. Semuanya menunjukkan bahwa perkumpulan Putra Mahkota benar-benar ingin menyingkirkannya kali ini. Meskipun Pangeran Sue adalah seorang jenius, bawahan ini belum pernah melihat seorang jenius yang tiada taranya seperti Tuan. Tuan, Anda dapat bertarung melawan pembangkit tenaga listrik yang jiwa hanya dengan alam panjang umur. Guru dapat melakukan apapun yang Anda inginkan. Jadi bagaimana jika Anda membuat lubang di langit? Bagaimanapun juga, para kultifator tidak dapat memprediksi masa depan. Lebih baik hidup dengan baik di masa sekarang. Mo Feng Jun mulai menyanjung, tapi dia berbicara dari lubuk hatinya. Perkumpulan Putra Mahkota akan menggunakan segala macam metode untuk menemukan keberadaanku. Aku hanya bisa melakukan yang terbaik untuk memasuki kedalaman sekolah penyegel surgawi dan melakukan yang terbaik untuk menghindari kontak dengan murid-murid sekolah penyegel surgawi. Masuklah. Setelah merenung sejenak, dia menyerap kedua ahli itu ke dalam tubuhnya. Gui-gui. Dengan lambayan tangannya, Gui-gui, yang telah melahap semua mayat dan daging cincang di tanah, melompat ke pelukan Su Fang dan terbang keluar lembah bersamanya. Dalam perjalanannya, ia juga berencana mengubah penampilannya. Tapi rencana itu pasti tidak akan berhasil di sini. Itu karena gerbang Sianza memiliki 100 ribu murid dari sekte penyegel abadi, serta tiga murid dari jalan kehormatan. Mereka semua memiliki kemampuan untuk merasakan sumber penyegel abadi di dalam tubuh mereka. Dia tidak bisa menyembunyikan identitasnya dengan sempurna. Karena ada kemungkinan dia ditemukan, dia tidak bisa dengan mudah mengubah penampilannya. Jika perkumpulan putra mahkota mengetahui hal ini, bukankah mereka akan waspada di masa depan? Yang lebih mengerikan lagi adalah sekte penyegel abadi akan mengeluarkan cermin fase kebenaran mereka dan mengungkapkan identitas aslinya. Terlebih lagi, bahkan jika mereka tidak menggunakan harta ajaib seperti cermin fase kebenaran, mereka masih bisa mengetahui identitasnya. Sebelum dia mendapatkan roh hukum Faletki, dia harus menyembunyikan identitas aslinya. Kalau tidak, jika vaksin Zawuji mengetahui identitas aslinya, mereka akan tahu dengan jelas mengapa dia bergabung dengan sekte penyegel abadi. Kalau tidak, jika mereka ingin membunuhnya, mereka harus mendapatkan roh hukum Faletki miliknya. Setelah melewati lapisan kabut spiritual, dia tidak tahu seberapa jauh dia dari gerbang Siansa. Tiba-tiba, dia mendengar serangkaian suara gemuruh datang dari tanah. Kedengarannya seperti gempa, tapi tidak terlalu kuat. Setelah terbang beberapa saat, dia tiba-tiba tidak melihat satupun kultifator yang terluka parah terbang keluar dari pegunungan. Dia dengan penasaran menoleh dan melihat salah satu gunung telah dilubangi. Ledakan datang dari bawah. Mereka semua berebut urat nadi. Beberapa petani yang terluka parah yang berhasil melarikan diri meminta bantuan rekannya. Fenaroh. Ini adalah harta karun yang tiada taranya. Mungkinkah ada pembulu darah roh di bawah gunung berlubang ini? Sufang segera terbang ke bawah dan bertemu dengan lebih dari selusin pembudidaya yang juga datang untuk mencari urat roh. Bahkan sebelum mereka melihat urat nadi, mereka sudah saling memandang dengan sikap bermusuhan. Ketika dia sampai di kedalaman, dia melihat hampir seribu orang berkelahi satu sama lain. Di dasar tebing yang telah digali jauh di tengahnya, ada cahaya roh yang berkilauan berkelap-kelip. Di bawah cahaya, memang ada vena bailing perak yang tertanam di lapisan batu. Beberapa kultifator mengaktifkan kemampuan ilahi mereka untuk memotong pembuluh darah roh atau menggunakan pedang terbang untuk menyerang. Semua pembudidaya di sekitarnya berada dalam kekacauan. Kebanyakan dari mereka adalah penggarap nakal atau faksi kecil. Di antara mereka, ada juga banyak ahli dao iblis. Suara mendesing. Sufang terbang langsung ke pembuluh darah roh. Desir, desir. Tidak ada yang tahu siapa orang itu, dan tidak peduli siapa Sufang. Pedangki turun dari atas. Dia menggunakan fire cloud steps untuk menghindari pedangki. Dia sudah bisa melihat urat nadi di depannya. Itu adalah urat nadi yang besar, lengkap, dan sempurna. Ini adalah harta karun yang tiada taranya. Murid-murid gerbang penyegel surgawi juga telah datang. Kamu sedang mendekati kematian. Seorang penggarap yang jiwa baru saja membunuh beberapa penggarap kematian dan hendak bergegas ke pembuluh darah roh ketika dia melihat Sufang muncul dari samping. Dia sangat marah. Namun, saat dia hendak menggunakan kekuatannya, tinju yang sol yang agum datang dari sisi lain. Dia tertangkap basah dan jatuh ke tanah. He he, dengan tingkat kultifasimu, kamu ingin merebut pembuluh darah roh. Seorang pria parubaya yang gemuk dan botak keluar dari tengah jalan dan membunuh mereka semua. Di belakangnya, beberapa ahli umur panjang, abadi, dan abadi terbang mendekat. Lemak botak itu menendang ke udara, dan udara menimbulkan ki yang kuat, menyebabkan semua orang terlempar. Sangat kuat, dia mungkin mendekati tahap ke-10 alam jiwa yang... Dia tidak menyangka ahli botak seperti itu tiba-tiba muncul. Enyahlah. Lemak itu menempel di perut Sufang. Botak, aku tidak akan memprovokasimu. Sufang dengan cepat membuka jalan. Botak. Si gendut menjadi marah. Dia mengangkat tangan kirinya, dan bila angin besar menyapu Sufang. Dia tidak peduli dengan kehidupan dan kematian murid sekte panjang umur. Namun, Sufang telah memanggil pedang terbang dan menggunakan langkah ilahi penguasa surga untuk menghindar. Namun, kekuatan si gendut itu terlalu mengejutkan, dan dia masih terlempar oleh auranya. Dia juga melibatkan beberapa penggarap abadi, dan mereka dipotong-potong oleh aura. Dengan begitu banyak kultifator yang soal, sangat sulit untuk mendapatkan Fenaroh. Hari ini, saya akan berusaha sekuat tenaga untuk itu. Melihat begitu banyak penggarap yang jiwa menyerang Fenaroh, dia menyadari bahwa selain penggarap yang jiwa, tidak ada orang lain yang memiliki kesempatan untuk mendapatkannya. Pembuluh darah roh sangat langka. Ia dapat ditempatkan di bumi Suanghuang untuk meningkatkan energi spiritualnya. Nak, raja ini mendukungmu dalam merebut pembuluh darah roh. Raja bulu hijau juga tersenyum rakus. Dengan lebih dari 20 budak yang menggunakan formasi gajah jiwa delapan asal, bisakah kita mendapatkan pembuluh darah roh? Tanya Sufang mendesak. Tentu saja, karena kamu mempunyai formasi gajah jiwa delapan asal. Ditambah lebih dari 20 penggarap jiwa yang, mereka akan membutuhkan 2 jam untuk menghancurkan formasi. Yang harus kamu lakukan hanyalah menggali pembuluh darah roh selama waktu itu. Seni pergeseran tulang. Dia pertama kali mengubah penampilannya. Dia tidak bisa menggunakan identitasnya sebagai murid dari sekte penyegel surgawi untuk membentuk formasi gajah jiwa delapan asal. Dia kemudian menggunakan flame cloud steps untuk tiba di dekat Veneroh. Meskipun tidak ada yang memperhatikan, dia memanggil 25 budak yang sol, termasuk yang dari sekte Vener. 309. Haha! 25 budak yang sol dipimpin oleh Mo Fengjun. Begitu mereka muncul, mereka dipenuhi dengan niat membunuh. Mengikuti keinginan Su Fang, mereka langsung menerkam ke arah pembuluh darah roh. Ada lusinan ahli yang saling menyerang di sekitar pembuluh darah roh. Tidak ada yang bisa berkonsentrasi untuk merebut pembuluh darah roh dalam waktu singkat. Sampai jumpa! Mo Fengjun, Xia Huling, Zuo Zuo Feng, dan yang lainnya mengerahkan kekuatan mereka pada saat yang bersamaan. Kekuatan besar mereka mendorong aura menakjubkan, menyebabkan pusat Veneroh meledak seketika, dengan paksa mendorong para penggarap di sekitarnya yang sedang bertarung. Suara mendesing. Su Fang juga melintas di atas Veneroh dan meraih rune formasi yang tak terhitung jumlahnya. Para ahli yang diledakan secara alami tidak mau bagaimana mereka bisa menyerah pada semangat. Selain itu, kekuatan mereka tidak lemah, dan mereka sepenuhnya memiliki kesempatan untuk mendapatkan pembuluh darah roh. Setelah itu, mereka menagih lagi. Namun, mereka tidak bersatu seperti Mo Fengjun dan yang lainnya, masing-masing membentuk kampnya sendiri. Jika mereka tidak membuang harta magis, maka mereka membuang kemampuan ilahi yang memenuhi langit. Membalikkan pedang cahaya emas. Ada terlalu banyak ahli, dan segala macam metode bermunculan satu demi satu. Tekanannya seperti amukan ombak yang menghantam pantai. Mo Fengjun melihat sekeliling, terutama ketika dia melihat Su Fang masih menyiapkan formasi. Dia membalik telapak tangannya, dan cahaya pedang kelas raja muncul. Dan, para ahli yang membentuk pengepungan semuanya tertarik oleh cahaya pedang emas. Itu, itu adalah artefak Dharma tingkat kerajaan. Banyak ahli alam jiwa yang tingkat rendah, serta beberapa ahli alam yang tidak bisa dihancurkan, sangat ketakutan hingga wajah mereka menjadi pucat. Teknik pedang pembunuhan terbalik. Mo Fengjun tidak peduli dengan orang banyak. Dia ingin mengulur waktu untuk Su Fang. Dengan mengatakan itu, dia melambaikan tangannya, dan pedang cahaya emas terbalik menebas ke segala arah. Siu, 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 sejumlah besar pedang ki emas meledak di sekitar para ahli. Sungguh harta ajaib yang menakutkan, pedang ki yang menakutkan. Membunuh. Zuo Zuo Feng, Xiaoling, dan yang lainnya juga berdiri berjajar, mengaktifkan semua jenis harta magis dan kemampuan untuk memblokir para ahli yang datang dari arah lain. Pada saat ini, Mo Fengjun sepenuhnya menunjukkan kemampuannya. Kekuatannya telah mencapai puncak alam yang bayi, dan dia berspesialisasi dalam menyerang ahli tingkat tinggi. Sial. Tiba-tiba, pedang ki emas diblokir oleh pedang hitam. Si botak adalah raksasa yang sol yang gemuk dan botak dari sebelumnya. Jiwa yang tahap ke-9. Mo Fengjun terbang dan menatap pedang hitam itu. Itu adalah kilau harta sihir tingkat tinggi. Setelah diperiksa lebih dekat, itu adalah sepasang cakar elang hitam. Si gendut botak mengenakan sarung tinju hitam di tangannya. Itu tidak terlihat istimewa, tapi itu adalah alat sihir berkualitas tinggi. Terlebih lagi, dia telah menggunakan sarung tangan ini untuk menangkap pedang ki dari pedang cahaya emas. Bisa dibayangkan betapa kuatnya itu. Ahli sekali, Mo Fengjun dengan dingin tersenyum. Senyuman ini sepenuhnya dipenuhi dengan niat bertarung. Bahkan kekuatan besar pun akan berebut semangat seperti itu. Bagaimana kamu bisa menyimpan semuanya untuk dirimu sendiri? Jubah si gendut botak tiba-tiba berkibar. Membelanjakan. Dia menerkam ke depan dengan kecepatan yang mencengangkan, dan sarung tangannya menangkap bilah tajam yang bengkok. Formasi gajah ilahi delapan asal, bentuk. Tunggu selama setengah jam. Melihat semakin banyak tuan yang mengelilingi mereka, Raja Budak mungkin hanya bisa memberi mereka waktu. Su Fang bertepuk tangan pada pembulu darah roh, dan gajah dewa api serta tiga belas manusia kristal api meledak bersama dengan rune formasi di sekitarnya. Berdengung. Lapisan pesona langsung tersapu ke segala arah. Masuk ke dalam formasi. Mo Feng Jun menebas pedang emas ki dan mengibaskan lemak botak itu. Dia kemudian berbalik dan memasuki formasi susunan dengan raksasa alam yang sol lainnya. Jadi ini sebuah kelompok. Semuanya, pembulu darah roh adalah benda yang tidak memiliki pemilik. Jika kelompok orang ini ingin menggunakan formasi untuk merebutnya, bukankah kita datang ke sini dengan sia-sia? Bukankah kita hanya membantu orang lain? Seorang ahli alam yang sol tingkat tinggi di dakwa. Kekuatannya hampir sama dengan si gendut botak. Dia melontarkan sambaran petir yang menyambar pesona formasi gajah ilahi delapan asal. Formasinya berguncang, tapi tidak bisa ditembus. Hancurkan formasi. Lusinan ahli alam yang sol di sekitarnya, serta lebih dari seratus ahli alam yang tidak dapat binasa, serta ratusan orang di belakang mereka, terus-menerus melonjak ke depan. Mereka memanggil harta sihir mereka dan bersiap menyerang formasi gajah ilahi delapan asal. Bekerja sama dan gunakan kekuatanmu untuk mengendalikan formasi gajah ilahi delapan asal. Berusahalah sebaik mungkin untuk bertahan. Formasi ini dibangun di atas urat roh, sehingga dapat terus-menerus menyerap energi roh. Di dalam formasi, Su Fang melihat ke-25 raksasa alam jiwa yang setelah memberi perintah, dia memberikan gajah dewa api dan 13 manusia kristal api kepada Mo Feng Jun dan yang lainnya untuk dikendalikan. Dia segera sampai di atas nadi roh. Dengan lambayan tangannya, Green Feather King muncul. Pembulu darah roh ini tertanam kuat jauh di dalam tanah. Saya tidak tahu betapa mengejutkannya hal itu. Raja ini tidak dapat menggunakan kekuatan penuhnya untuk menghindari menarik perhatian ahli dari sekte penyegel abadi. Saya memperkirakan dia akan mampu untuk mengeluarkannya dalam satu jam. Raja bulu hijau menyerang. Dengan baik. Tangannya menyentuh pembuluh darah roh. Setelah itu, semburan ki iblis hijau menyebar dari atas vena roh. Ki setan hijau kemudian berubah menjadi jaring hijau. Seperti yang diharapkan dari seorang ahli kuno, dia ingin menyegel pembuluh darah roh sekaligus. Raja bulu hijau menatap Su Fang. Dukunglah formasi tersebut. Meskipun ada banyak raksasa alam jiwa yang, mereka tidak akan mampu bertahan lama. Formasi gajah ilahi delapan asal masih memiliki kemampuan ilahi yang tak terhitung jumlahnya. Anda dapat menggunakan beberapa di antaranya untuk membubarkan serangan. Jangan melawan mereka secara langsung. Junior mengerti. Dia benar-benar merasa nyaman menyerahkan semangatnya kepada Green Feather King. Dalam sekejap, dia muncul di atas formasi gajah ilahi delapan asal. Hanya dalam beberapa tarikan napas, formasi delapan gajah spiritual primordial dikelilingi oleh para pembudidaya di segala arah. Ada ratusan dari mereka, dan kebanyakan dari mereka adalah ahli alam abadi. Para penggarap alam abadi dan panjang umur itu telah terbunuh, dan yang tersisa semuanya adalah ahli dengan kekuatan luar biasa atau harta sihir yang luar biasa. Mereka bekerja sama dengan baik. Jika itu bukan harta sihir, maka itu adalah kemampuan ilahi. Mereka menyerang formasi gajah ilahi delapan asal berulang kali, menyebabkan formasi tersebut mengalami kerusakan parah. Jika tidak dibangun di atas Fenaro, formasinya mungkin sudah rusak. Dia segera bertemu dengan Mo Feng Jun dan yang lainnya. Kalian lepaskan kekuatan kalian. Aku akan menggunakan kemampuan ilahi formasi gajah ilahi delapan asal. Dengan perintah, setiap raksasa alam jiwa yang melepaskan kekuatan mereka, membungkusnya di sekitar Su Fang. Seolah-olah dia tiba-tiba menjadi raksasa alam jiwa yang, mata Su Fang dipenuhi dengan aura yang ganas. Ruang delapan asal, ubah dan pindahkan. Gajah api ilahi dan tiga belas golem kristal api memasuki formasi. Pada saat ini, di hadapan ahli yang tak terhitung jumlahnya, formasi gajah ilahi delapan asal awalnya berdiri diam. Namun, saat ia bertransformasi, terdengar suara mendengung. Beberapa raksasa alam jiwa yang melepaskan kemampuan ilahi mereka, dan saat mereka hendak mencapai formasi gajah ilahi delapan asal, seluruh formasi berubah menjadi delapan lapisan ruang. Ketika serangan para ahli memasuki formasi, delapan lapisan ruang tiba-tiba melonjak ke arah mereka. Dengan ledakan, serangan-serangan itu dilempar keluar dari sisi lain oleh Fata Morgana formasi. Menyerang Formasinya berubah lagi. Di sisi kiri, ada beberapa raksasa alam jiwa yang yang sangat kuat melepaskan kemampuan ilahi mereka. Tiba-tiba, sebagian dari formasi bergeser, berubah menjadi pintu besar yang mengarah ke raksasa itu. Pintu formasi dan kemampuan ilahi raksasa itu hancur pada saat yang bersamaan. Tut 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 Meskipun formasi gajah ilahi delapan asal sungguh menakjubkan dan ada banyak ahli yang bermunculan, mereka tidak terlalu banyak berpikir. Mereka mengaktifkan harta sihir mereka dan menyerang seperti air pasang. Ada pun formasi gajah ilahi delapan asal, hanya dapat mengalihkan sebagian dari kekuatannya. Serangan dari arah lain masih sangat merusak formasi. Bang! Bang! Formasinya berubah lagi dan lagi, namun masih ada berbagai harta sihir dan kemampuan ilahi yang menyerangnya. Setiap tabrakan menimbulkan kekuatan mengejutkan yang mengguncang lengan dan tubuh Sufang. Dia merasakan meridiannya semakin meluas. Di belakangnya, budak alam yang sol berkeringat deras. Masing-masing dari mereka bertahan. Ada kekuatan dalam jumlah. Jika mereka berhadapan dengan beberapa raksasa alam jiwa yang di negara bagian ini, itu tidak akan menjadi masalah sama sekali. Namun, menghadapi serangan beberapa ratus pembudidaya, Sufang dan raksasa alam jiwa yang lainnya tidak tahan. Sufang juga berencana untuk memikat sebagian ahli tersebut ke dalam formasi dan menekan mereka menjadi budak. Namun, para kultifator ini semuanya berpengalaman dan tidak akan dengan mudah memasuki formasi. Lebih baik menyerang dari luar dan menghancurkan formasi. Ledakan. Sebuah kekuatan besar menghantam formasi. Detaran tersebut menghasilkan tekanan kuat yang membuat Sufang dan ahli lainnya tidak dapat bernapas. Raksasa alam jiwa yang tahap ke-10. Mo Feng Jun sekali lagi meraih pedang cahaya emas pembunuh terbalik. Hati-hati, lawannya berada di puncak alam yang jiwa. Bahkan jika dia menggunakan harta sihir tingkat tinggi, kekuatannya masih tak terbatas. Sufang tahu bahwa Mo Feng Jun ingin membunuh jalan keluarnya dan melawan ahli itu sendirian. Aku juga tidak bisa menggunakan kekuatan penuh dari pedang cahaya emas pembunuh terbalik. Jika aku mengkultifasi tetua dari jalur harta karun segudang itu, aku pasti sudah membunuh semua kultifator di sini. Penggarap alam jiwa yang juga tidak dapat benar-benar melepaskan kekuatan artefak Dharma tingkat kerajaan. Bagi mereka, artefak Dharma bermutu tinggi adalah senjata terbaik. Selain itu, bahkan seorang penggarap alam yang jiwa belum tentu dapat melepaskan kekuatan penuh artefak Dharma bermutu tinggi. Dentang Ketika Mo Feng Jun terbang keluar dari formasi, dia mengangkat kepalanya dan melihat tombak menusuk ke bawah. Dia mengayunkan pedang cahaya emas pembunuh terbalik dan bertabrakan dengan tombak di udara. Mo Feng Jun mengangkat kepalanya dan melihat bahwa lawannya adalah orang yang agak ceroboh. Dia tidak bisa melihat penampilannya dengan jelas, tapi dia jelas merupakan orang yang sangat kuat. Alam jiwa yang tahap ke-10 adalah kultivasi yang bahkan tidak dapat diimpikan oleh banyak orang. Suara mendesing. Tidak bagus, beberapa ahli alam yang sol di belakangnya tampaknya memiliki pemahaman diam-diam. Mereka justru memanfaatkan celah saat tetua menekan Mo Feng Jun untuk menyerangnya dari belakang. Mo Feng Jun berteriak dalam hatinya. Ketika tekanan serangan itu mengenai punggungnya, dia buru-buru menikam pedangnya di depan serangan itu. Seperti yang diharapkan dari harta sihir tingkat kerajaan, ia memblokir serangan dengan kuat dan terus maju. Namun, pada saat ini, darah muncrat dari mulut Mo Feng Jun. Mati. Di negara yang terkepung, ada ahli di mana-mana dan segala jenis serangan bisa dilancarkan kapan saja. Namun, orang yang membawa bahaya nyata bagi Mo Feng Jun adalah tetua di belakangnya. Tombak putih lepas dari tangan tetua dan menusuk ke bagian belakang kepala Mo Feng Jun. Tali awan ilusi. Mo Feng Jun dengan cerdik melepaskan beberapa tali awan ilusi yang melilit tombak putih itu. Setelah mempengaruhi kecepatan tombaknya, dia meraih pedang cahaya emas pembunuh terbalik dan menerkam ke arah tetua. Suara mendesing. Di bawah kendali Mo Feng Jun, pedang cahaya emas pembunuh terbalik menusuk ke arah tetua. Armor ilahi janin daging. Sang tetua takut dengan pedang cahaya emas pembunuh terbalik. Saat dia mundur, dia menggunakan segala jenis pertahanan, terutama lapisan baju besi hitam yang muncul di tubuhnya. Pedang cahaya emas pembunuh terbalik menembus pertahanan dan menghancurkannya berulang kali hingga mengenai armor ilahi janin daging, menyebabkan sang tetua terlempar terbang. Dia memanggil kembali tombak putih itu dan berbalik untuk menyapunya. Tombak tersebut melepaskan cahaya tombak yang menakjubkan yang melewati reaksi Mo Feng Jun dan mengenai pertahanannya, menyebabkan Mo Feng Jun muntah darah lagi. Kembali. Su Fang berteriak. Mo Feng Jun menginjak pedang cahaya emas pembunuh terbalik dan diserang oleh ahli alam jiwa yang lainnya. Aura mereka sekali lagi menghancurkan pertahanannya dan banyak tekanan menimpanya. Pedang awan api tanpa fase. Setelah menyerap kekuatan semua orang, Su Fang mengaktifkan ilusion fire cloud. Terutama sang tetua, dia justru melukai Mo Feng Jun dengan parah dan hampir membunuhnya. Hah, 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 hah. Awan api ilusi meledak dengan kekuatan alam jiwa yang dan membentuk cahaya pedang menyala yang mengerikan di sekitar formasi susunan. Itu langsung tampak seperti gunung pedang yang terbakar. Selain itu, awan api ilusi memiliki aura dunia yang hebat dan semakin membara di ruang ini, menyebabkan semua penggarap mundur. Namun, serangan mereka terus berlanjut dan melukai arai delapan asal gajah ilahi. Gemuruh. Pada saat ini, getaran yang memekakan telinga datang dari seluruh ruang bawah tanah. Semua orang melihat ke arah gunung cahaya pedang yang terbakar dan melihat cahaya iblis hijau muncul di bawahnya. Lampu iblis hijau ini benar-benar mengangkat seluruh formasi susunan. Penggarap yang tak terhitung jumlahnya di sekitarnya terkejut saat itu juga karena cahaya iblis hijau ini benar-benar mencabut pembuluh darah roh yang panjangnya puluhan kaki dari tanah. 310. Setan. Goblin besar yang tak tertandingi. Tak satupun dari para pembudidaya tidak terkejut. Mereka tidak menyangka akan ada big goblin yang tiada tarahnya di bawah formasi yang telah menguasai seluruh pembuluh darah roh. Suara mendesing. Suara mendesing. Para penggarap dari segala arah mendekat lagi dan membuang harta sihir mereka. Transformasi delapan elemen. Su Fang mengendalikan formasi. Ketika dia melihat segala macam harta ajaib, dia berkeringat dingin. Pada saat ini, dia sangat merasakan bagaimana rasanya kalah jumlah. Api kekecewaan terus meledak, dan formasi transformasi delapan elemen dipisahkan menjadi delapan lapisan. Delapan lapisan itu tiba-tiba bergabung dan membentuk sebuah formasi. Ledakan. 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 Ratusan harta sihir tingkat menengah dan tinggi mendarat di formasi transformasi delapan elemen, mengguncang Su Fang dan 25 pembudidaya alam jiwa yang hingga muntah darah. Lebih penting lagi, formasinya sudah rusak. Ia masih tidak bisa menahan serangan sejumlah besar harta sihir. Suara mendesing. Tiba-tiba, Raja Bulu Hijau memuntahkan Ki Iblis ke pembuluh darah roh yang baru saja muncul dari tanah. Dia benar-benar menyedotnya ke dalam mulutnya. Pembuluh darah roh yang besar menghilang ke udara tipis. Kita tidak bisa membiarkan mereka lolos. Formasinya rusak. Banyak pembudidaya alam jiwa yang merasakan formasi transformasi delapan elemen menghilang, dan sejumlah besar harta sihir muncul, melayang di udara, menunggu serangan kedua. Raja Bulu Hijau datang ke sisi Su Fang. Kita bisa pergi sekarang. Su Fang dengan cepat menyedot gajah dewa api dan 13 golem kristal api ke telapak tangannya. Untungnya, ada disilusion fire flame cloud yang menyala di luar. Dia memandang Mo Feng Jun dan yang lainnya, lalu menangkupkan tinjunya ke arah Green Feather King. Rock King, Junior, apakah kamu melihat Big Goblin itu? Sebelum kita pergi, aku akan menekannya dan hampir membunuh Mo Feng Jun. Baiklah, kali ini kamu hanya bisa disengaja. Raja ini juga telah menghabiskan banyak energi. Kuncinya adalah jangan melepaskan auramu terlalu banyak. Raja Bulu Hijau menggelengkan kepalanya, tetapi saat ini, dia memahami maksud Su Fang. Di belakang Su Fang, para penggarap alam yang jiwa sangat tersentuh. Su Fang ingin melampiaskan amarahnya kepada mereka. Tangan melahap. Green Feather King mengirimkan serangan telapak tangan ke Big Goblin yang berjarak 100 meter. Suara mendesing. Cahaya iblis hijau terbang keluar dari cahaya pedang yang menyala dan tiba-tiba menerkam Big Goblin. Goblin besar. Pria jangkung itu gemetar ketakutan. Sayangnya, para ahli di sekitarnya juga memancarkan cahaya iblis hijau, tapi tidak satupun dari mereka menyerang. Ini karena mereka juga ingin pria jangkung itu dibunuh agar lawan mereka berkurang satu. Begitu laki-laki jangkung itu meraih tombaknya, tanah bergetar dengan suara Hong. Cahaya iblis hijau menghancurkan pertahanannya, dan kemudian melilitnya, meraih udara. Desir. Seluruh tubuhnya menghilang ke dalam gunung berapi yang terbakar bersama dengan lampu iblis hijau. Tidak bagus, sepertinya tidak ada aura di dalamnya. Orang itu melarikan diri. Beberapa raksasa juga sedikit ketakutan, merasakan rasa takut yang sangat tertahan di dalam hati mereka. Namun, yang membuat mereka semakin khawatir adalah api di gunung yang terbakar itu sudah melemah. Tidak ada formasi di dalam, juga tidak ada satu sosok pun. Kultifator yang tak terhitung jumlahnya mengejarnya dengan liar. Di bawah nyala api, bayangan pagoda menyusut seukuran jari di lapisan batu bawah tanah yang telah kehilangan pembuluh darah roh. Itu menyatu dengan lapisan batu bawah tanah dan menghilang dari tempat urat roh tumbuh. Pagoda 6 Jalan Suanhuang Semuanya, silakan konsumsi semua benda spiritual ini. Terutama pil penguat yang 25 budak yang soal memasuki ruang harta karun ajaib. Mereka semua kelelahan. Sejumlah besar sumber daya terbang keluar dari telapak tangan Sufang, dan budak lainnya segera menyerapnya. Terutama Mo Feng Jun. Sufang memberinya beberapa buah roh dan bunga abadi untuk dikonsumsi. Kali ini, semuanya berkat dia. Kalau tidak, jika dia menggunakan pedang emas pembunuh terbalik dan memblokir serangan begitu banyak raksasa dengan artefak tingkat raja, formasinya akan hancur lebih cepat. Raja ini telah menyegel orang ini. Aku serahkan dia padamu. Di belakang mereka, Raja Bulu Hijau juga sangat lelah. Setelah duduk, dia membuka mulutnya dan mengeluarkan sesosok tubuh. Pria Jangkung itulah yang hampir membunuh Mo Feng Jun. Pria Jangkung itu berjuang. Saat ini, penampilannya terlihat jelas. Dia adalah seorang pria parubaya yang sangat tampan, tapi wajahnya ditutupi janggut. Dia tampak sangat tua. Setelah muncul, pria Jangkung itu berjuang beberapa kali sebelum perlahan-lahan pingsan. Dia melihat sekeliling dan sepertinya memahami situasinya. Jejak Iblis Sejati Sufang tidak menahan diri dan menembakkan cahaya Iblis ke arah pria Jangkung itu. Anda Dia berjuang dalam ketakutan, tapi jejak Iblis sejati dengan paksa memasuki pikirannya. Sufang berkata dengan acuh tak acuh, mulai sekarang, kamu adalah buddhaku. Tidak apa-apa jika kamu menurut, tetapi jika tidak, aku akan mengubahmu menjadi abu kapan saja. Siapa namamu? Kamu berasal dari vaksi mana? Huff, pria Jangkung itu sebenarnya menghina. Dia memandang rendah Sufang, seorang kultifator umur panjang. Menguasai, Mo Feng Jun duduk bersila di kejauhan. Aku serahkan orang ini padamu untuk memberinya pelajaran. Lihatlah betapa kaku mulutnya. Mari kita lihat berapa lama harga dirinya yang menyedihkan bisa bertahan. Sufang mengangkat tangannya dan menyapu pria Jangkung itu. Kami tidak akan menahan diri. Budak lainnya memandang pria Jangkung itu dengan tamak, penuh permusuhan. Sosok Sufang bersinar. Di depannya bukan lagi bawah tanah yang gelap, melainkan hutan. Pagoda enam jalan Suanhuang menghilang dari telapak tangannya. Penampilannya berubah menjadi persegi dan dia terbang ke depan. Saat ini, situasi Sufang tidak baik. Tidak hanya konsumsi energinya yang mencengangkan, namun tubuhnya juga terluka parah. Dia sampai di puncak gunung dan setelah membentuk formasi, dia mulai menggunakan transformasi sembilan yang sembilan untuk menyerap energi spiritual langit dan bumi. Dia juga bergabung dengan kayu penjinak naga dan menelan banyak pil esensi murni. Alam suci kekacauan primordial di kedalaman tubuhnya juga memancarkan aura dingin yang menakjubkan. Setelah menyerap aura dingin, ia menyatu dengan aura yang dan segera menelan seluruh aura di tubuhnya. N. Awalnya, dia berpikir bahwa energi alam luar itu kompleks dan para kultifator tidak dapat melelekannya setelah menyatu dengan energi dunia besar. Namun, ketika dia menggunakan transformasi sembilan yang sembilan dan secara tidak sengaja menyerap energi alam, dia menemukan bahwa setelah energi kompleks memasuki tubuhnya, energi itu menyatu dengan aura dingin dan aura yang Aneh, kenapa aku melelekan energi yang bahkan para raksasa pun tidak bisa gabungkan. Sejak dia memasuki alam luar, Su Fang tidak pernah menggunakan transformasi sembilan yang sembilan untuk berkultifasi. Jika dia tidak menghabiskan begitu banyak energi kali ini dan perlu berkultifasi untuk pulih, dia tidak akan berkultifasi di alam luar. Oleh karena itu, dia tidak menyerap energi alam dari alam luar. Namun, setelah menyerapnya, dia bisa menyatu dengan energinya. Ini tidak bisa dijelaskan. Sekitar beberapa hari kemudian, karena energi alam dari alam luar mengandung aura tingkat tinggi dari gerbang siansa, kecepatan pemulihan Su Fang sangat mencengangkan. Bahkan dia menganggapnya sulit dipercaya. Dia melepaskan sedikit kesadarannya dan memasuki alam suci kekacauan primordial. Senior. Setelah menelepon berulang kali, sekitar satu jam kemudian, akhirnya ada jawaban. Mengapa kamu datang ke sini untuk membuang-buang waktu daripada bercocok tanam? Su Fang menjelaskan alasannya datang. Wanita misterius itu segera menjelaskan, perpaduan yang murni dan yin murni melambangkan hukum tertinggi yin dan yang di dunia. Segala sesuatu lahir dari yin dan yang. Energi apapun secara alami akan menyatu oleh yin dan yang. Poin utamanya adalah kamu mengolah sembilan yang sembilan transformasi dan memiliki energi yang murni. Itulah sebabnya kamu dapat menyerap aura dunia besar. Ini bukan apa-apa. Kamu telah menemukan bahwa energi yang murni dapat menyatu dengan aura iblis dan aura iblis. Oleh karena itu, energi dunia besar tidak memberikan banyak tekanan pada Anda kecuali energi murni dari dunia besar. Kultivasi ganda yin yang sungguh luar biasa. Yang terakhir mengerti. Kamu sudah memiliki gudang harta karun yang sangat besar, tetapi kamu belum menemukannya dan tidak memiliki kemampuan untuk membukanya. Jangan menggigit lebih dari yang bisa kamu kunyah. Bicarakan tentang itu setelah kamu menjadi abadi. Saya akan terus berkultivasi. Jangan ganggu saya jika Anda tidak ada urusan. Suara wanita misterius itu perlahan menghilang. Kesadaran ilahinya kembali. Dia tidak menyangka transformasi sembilan yang sembilan memiliki kemampuan ajaib. Bukankah ini berarti semua kultivator yang datang ke alam luar akan dipenjara dan hanya dia yang bisa berkultivasi. Keuntungan. Dia tidak menyangka bisa mendapatkan keuntungan seperti itu di alam luar, yang merupakan penghalang alami. Dalam waktu kurang dari sebulan, energi tubuhnya terus pulih dan meningkat pesat. Cedera fisiknya juga pulih setelah menyerap kayu penakluk naga dan menggunakan energi yang murni. Jika dia tidak dapat menyerap energi dari alam luar, dia tidak akan dapat pulih setidaknya selama tiga tahun. Ternyata alam luar merupakan tanah berkah baginya. Tuan, Feng Xingzen telah dijinakkan oleh bawahan ini. Dia bersedia menjadi pelayan Tuan. Pikiran Mo Feng Jun datang dari Misterius Kuning. Ketika dia memasuki Misterius Kuning, dia melihat seorang pria jangkung berdiri dengan patuh di samping Mo Feng Jun. Ketika dia melihat Su Fang, dia segera berlutut. Menguasai. Feng Xingzen, nama pelayan jangkung. Su Fang dengan dingin menatapnya. Feng Xingzen, jiwa yang tahap ke-10. Kultivasi Anda adalah yang tertinggi di sini. Layani saya dengan baik di masa depan. Sejujurnya, saya tidak punya waktu untuk menyiksa Anda. Karena Anda telah jatuh ke tangan saya, Anda harus menjadi patuh. Sebelumnya, aku membunuh seorang ahli jiwa yang dan menyempurnakannya menjadi seorang pelayan. Jika kamu tidak mengikuti aturan, nasibmu akan sama. Jika tidak, jika kamu melayaniku dengan sepenuh hati, kamu akan mendapat hari di mana kamu mendapatkan kembali kebebasanmu. Mo Feng Jun menepuk bahu Feng Xingzen. Guru tidak pernah memperlakukan kita sebagai budak. Kita dapat berkultivasi di sini. Ini adalah artefak dao tingkat raja yang tiada taranya dengan persediaan energi roh yang tiada habisnya. Selain itu, semua sumber daya ini diberikan kepada kita oleh guru. Kemampuan guru tidak perlu dipertanyakan lagi. Jika tidak, Anda dan saya tidak akan berdiri di sini. Lihatlah pedang emas pembunuh terbalik milik saya. Itu adalah harta karun yang diambil guru dari jalan harta karun segudang dan diberikan kepada saya. Bawahan ini yakin dengan sepenuh hati. Feng Xingzen berlutut tegak. Aku tidak mengerti masa lalumu, tapi masa depanmu akan melampaui imajinasimu. Su Fang membantu Feng Xingzen berdiri. Karena Mo Feng Jun tidak menyimpan dendam, apalagi yang dia pedulikan. Fen Aroh. Semua orang tiba-tiba melihat ke langit. Di bawah kondensasi cahaya iblis, gunung roh seukuran gunung kecil perlahan memadat di atas semua orang. Green Feather King, yang telah memulihkan energinya, telah memuntahkan pembuluh darah roh dari tubuhnya. Su Fang memandang Raja Bulu Hijau. Mari kita biarkan pembuluh darah roh melayang di lapisan pertama Suan Huang. Senior, bagaimana menurutmu? Dengan begitu, Suan Huang bisa menyerapnya, dan kita bisa mengolahnya. Baiklah, pembuluh darah roh seperti itu dapat digunakan untuk memurnikan benda atau membangun ritus dao yang besar. Namun bagimu, meningkatkan basis kultifasimu adalah hal yang paling penting. Begitu kamu memiliki kekuatan yang cukup, menyempurnakan benda dan membangun ritus dao tidak akan cukup. Akan menjadi masalah, Green Feather King menyetujui. Sebenarnya, Su Fang ingin bertanya kepada Peng Yanjin, Gao Cheng, Wu Wei, dan pakar jalan harta karun segudang lainnya tentang menyempurnakan pembuluh darah roh. Tapi ketika dia melihat begitu banyak pelayan, Green Feather King, Bai Ling, dan enam komandan junior. Pada akhirnya, dia memutuskan untuk menggunakan pembuluh darah roh untuk berkultifasi. Berdengung. Saat ini, token mulai bergerak. Su Fang mengaktifkan medali perintahnya, dan suara Kitian Zen mentransmisikan, ikuti auraku sebagai target. Set. Semua murid harus berkumpul di sini dan menangkap makhluk roh. Jika kita dapat menangkap makhluk roh, kelompok kita pasti akan berkontribusi besar pada murid magang senior saudara perempuan Huang. Sepertinya kita tidak punya pilihan selain pergi. Jadi itu adalah Kitian Zen. Inti dari ujian ini adalah murid dari tiga jalur agung. Sekte sedang menguji kemampuan kepemimpinan mereka. Jika aku tidak pergi, aku akan kehilangan pijakan. Aku sudah menyinggung fraksi Putra Mahkota, tapi aku tidak bisa melakukannya. Menyinggung fraksi Giyokwangi. Pergi atau tidak pergi? Begitu fraksi Putra Mahkota muncul, mereka akan menyerang. Jika dia tidak pergi, bukankah dia secara tidak langsung menyinggung fraksi Giyokwangi? Bahkan jika dia tidak menyinggung fraksi Giyokwangi, dia akan menyinggung Kitian Zen. Itu adalah perintah yang dia keluarkan secara pribadi, dan dia mewakili sekte tersebut. Jika dia tidak pergi, dia akan melanggar perintah sekte tersebut. Terlebih lagi, para murid dari Jalan Agung memiliki kekuatan untuk membunuh. Dia mewakili Huang Lingyao, jadi dia punya alasan yang sah untuk menghadapinya. Binatang roh adalah makhluk langka. Aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Yah, karena tidak ada pilihan, sebaiknya aku mengambil langkah demi langkah. Selama Kitian Zen belum disuap oleh fraksi Putra Mahkota. Mengepalkan tangannya, dia segera mengaktifkan token itu dan mengirimkannya ke dalam kabut spiritual. Terima kasih telah menonton!